9 Kolam Asal Kaisar Ekstrim Orang tua ini bisa dengan jelas memberitahumu hal ini. Menurut pengetahuan orang tua ini, setidaknya ada beberapa ratus pembudidaya yang berada di alam kaisar tertinggi setengah langkah atau lebih tinggi di antara para jenius yang berpartisipasi dalam pertempuran menara asalki. Selain itu, ada hampir 100 kultifator yang mungkin sudah berada di alam kaisar tertinggi. Meskipun aura pedang tanpa batas anda sangat kuat, ia masih kurang jika dibandingkan dengan seorang kultifator alam kaisar tertinggi. Ekspresi Ouyang Yuntu segera berubah menjadi serius saat dia perlahan berbicara dengan nada serius. Murid Zuawan menyusut ketika mendengar ini. Dia merasakan sedikit rasa tidak percaya di hatinya. Beberapa ratus kultifator rilem kaisar tertinggi setengah langkah dan hampir 100 kultifator rilem kaisar tertinggi. Hanya kabupaten mungkin saja yang memiliki begitu banyak pakar muda. Memang agak sulit bagi aura pedang tanpa batas untuk menandingi seorang kultifator alam kaisar tertinggi. Namun, jika Zuawan dapat memahami tiga jurus pedang besar dalam aura pedang tanpa batas, maka dia tidak perlu takut pada kultifator alam kaisar tertinggi. Tapi saat ini, Zuawan bahkan belum memahami gerakan pertama, jadi dia tidak bisa melepaskan kekuatan penuh dari aura pedang tanpa batas. Sepertinya aku telah meremehkan pesona pertempuran menara asal Ki. Aku tidak pernah berpikir bahwa kabupaten mungkin sendiri akan menghasilkan begitu banyak orang jenius. Namun, Tuan Kota Ouyang seharusnya tidak memanggilku ke sini hanya untuk membicarakan masalah ini, bukan? Zuawan tersenyum pahit saat dia tiba-tiba berbicara dengan ekspresi serius. Teman muda Zuawan memang pintar. Saya memanggil Anda ke sini hari ini karena permintaan senior Ki. Saya secara khusus datang untuk membantu Anda. Orang tua ini memiliki metode yang memungkinkan Anda mencapai alam kaisar tertinggi setengah langkah di tahun terakhir ini. Jika pemahamanmu cukup tinggi, kamu bahkan mungkin bisa langsung naik ke alam kaisar tertinggi. Ouyang yuntu dengan ringan mengetukkan jari telunjuk kanannya ke sandaran tangan kursinya saat dia mengucapkan kata-kata yang bahkan mengejutkan Zuawan. Izinkan aku mencapai alam kaisar tertinggi setengah langkah dalam setahun. Zuawan tidak bisa menahan nafas dalam-dalam ketika mendengar ini. Jantungnya tiba-tiba berdetak kencang. Faktanya, Zuawan sudah lama tidak berkultivasi, totalnya hanya sekitar tiga tahun. Dalam tiga tahun ini, Zuawan telah berubah dari nol menjadi Great Completion Earth King Realm. Ini menunjukkan bahwa bakat Zuawan cukup luar biasa. Meski begitu, Zuawan tidak yakin bahwa dia akan mampu maju pesat ke alam kaisar tertinggi setengah langkah di tahun berikutnya. Setelah kekuatan seseorang mencapai alam raja bumi, setiap kemajuan sangatlah sulit. Jika bukan karena banyaknya pertemuan kebetulan yang dialami Zuawan, dia mungkin tidak akan mampu mencapai apa yang dia miliki hari ini. Tapi sekarang, Ouyang Yuntu berkata bahwa dia punya cara untuk membantu Zuawan mencapai alam kaisar tertinggi setengah langkah dalam waktu satu tahun. Bagaimana mungkin Zuawan tidak terlalu gembira? Meskipun dia sangat gembira, Zuawan tidak segera kehilangan rasionalitasnya. Setelah menarik nafas dalam-dalam, Zuawan dengan tenang berkata, sebuah metode yang memungkinkan seorang kultifator alam raja bumi mencapai alam kaisar tertinggi setengah langkah dalam waktu satu tahun. Saya khawatir itu tidak mudah untuk diperoleh, bukan? Ouyang Yuntu dan Kiyu Chou mengungkapkan sedikit keheranan saat mereka melihat pemuda yang tenang dan tenang di depan mereka. Untuk bisa tetap tenang dalam menghadapi godaan yang begitu besar, temperamen pemuda ini sungguh menakutkan. Teman kecil Zuawan, pernahkah kamu mendengar tentang sembilan kolam asal kerajaan ekstrim? Ouyang Yuntu merenung sejenak sebelum bertanya. Ketika Zuawan mendengar ini, dia menggelengkan kepalanya dengan hampa. Dia belum pernah mendengar tentang apa yang disebut sembilan kolam asal kerajaan ekstrim ini. Ketika Ouyang Yuntu melihat ekspresi bingung Zuawan, dia tidak tampak terkejut sedikitpun. Ia melanjutkan, metode yang disebutkan orang tua ini yang memungkinkanmu mencapai alam kaisar tertinggi setengah langkah dalam satu tahun berhubungan dengan kolam asal sembilan kaisar ekstrim. Seperti yang diketahui semua orang, begitu kekuatan seorang kultifator mencapai alam kaisar tertinggi, umur mereka akan meningkat pesat. Bisa mencapai ratusan atau bahkan ribuan tahun. Ini juga memiliki efek meremajakan masa muda seseorang. Alam kaisar tertinggi dibagi menjadi sembilan alam kecil, dari roda pertama hingga roda ke-9. Roda ke-9 adalah puncak dari alam kaisar tertinggi. Jika seseorang menerobos, mereka akan mencapai alam terhormat ke-4 yang legendaris. Alasan mengapa umur dan kekuatan seorang kultifator alam kaisar tertinggi dapat meningkat pesat terutama karena darah di tubuh mereka diberi nutrisi oleh energi dunia. Secara bertahap berubah menjadi warna emas, dan darah emas mengandung pembuluh darah dunia. Ini adalah sumber kekuatan alam kaisar tertinggi. Semakin kental darah emas dalam tubuh seorang kultifator alam kaisar tertinggi, secara alami akan semakin kuat. Roda ke-9 adalah puncak dari alam kaisar tertinggi. Pada saat ini, darah emas dalam tubuh seorang kultifator telah mencapai kondisi paling kental. Terus terang saja, setetes darah dari keberadaan pada tingkat ini mungkin bisa membelah gunung. Kolam 9 asal kerajaan ekstrim adalah kolam yang terbentuk dari tiga tetes esensi darah dari seorang penggarap alam kaisar tertinggi yang jatuh. Kolam ini berisi kekuatan dan pemahaman dari penggarap alam kaisar tertinggi. Jika Anda bisa berendam di kolam 9 asal kerajaan ekstrim selama tiga hari dan menyerap sedikit esensi darah di dalamnya, kamu setidaknya akan menerobos ke alam kaisar tertinggi setengah langkah dalam waktu satu tahun. Ketika dia mencapai titik ini, Ouyang Yuntu tiba-tiba berhenti dan diam-diam menatap pemuda di depannya. Hati Zuawan terguncang oleh kata-kata Ouyang Yuntu. 9 kolam asal kerajaan ekstrim sebenarnya terbentuk dari tiga tetes esensi darah dari seorang kultifator alam kaisar tertinggi. Kita harus tahu bahwa begitu seorang kultifator mencapai alam kaisar tertinggi, akan sangat sulit bagi mereka untuk menerobos. Siapa di antara mereka yang bisa mencapai alam kaisar tertinggi yang bukan seorang jenius yang tiada taranya? Kultifator semacam ini telah lama melampaui Royal Noble biasa dan berdiri di puncak seluruh kekaisaran King Suan. Saya tidak menyangka asal-muasal dari 9 kolam asal kerajaan ekstrim menjadi begitu hebat. Namun, jika Anda ingin berendam di kolam 9 asal kerajaan ekstrim selama beberapa hari, saya khawatir Anda harus membayar harganya. Tuan kota Ouyang, tolong bicaralah dengan jelas. Suawan sangat tenang saat ini dan berkata dengan acuh tak acuh. Melihat Suawan yang tenang di depan mereka, Ouyang Yuntu dan Kiyu Chou sama-sama mengangguk. Ouyang Yuntu kemudian melanjutkan, tidak ada yang namanya makanan gratis di dunia ini. Kolam 9 asal kerajaan ekstrim ditemukan oleh seorang penggarap dari Istana Raja Kota tiga bulan yang lalu. Letaknya di dekat rawa darah tidak jauh dari kota Broken Rock namun, sangat disayangkan bahwa orang-orang dari kota super lainnya, kota Anding, juga menemukan 9 kolam asal kerajaan ekstrim pada saat yang sama. Oleh karena itu, kedua kota besar kita sudah mengirimkan orang untuk bernegosiasi. Namun, dari awal hingga akhir, kami belum bisa mencapai kesepakatan. Pada akhirnya, kami memutuskan untuk menggunakan kompetisi untuk menentukan kepemilikan 9 ekstrim Royal Origin Pool. Kedua belah pihak akan mengirimkan tiga pembudidaya, dan pemenang akan ditentukan oleh dua dari tiga pertandingan. Namun, kekuatan ketiga pembudidaya yang dikirim oleh kedua belah pihak harus berada di bawah alam kaisar tertinggi. Ketika Suawan mendengar ini, dia langsung bertanya dengan ragu, mengapa Anda ingin membatasi kekuatan para kultifator dari kedua sisi? Ouyang Yunto tersenyum tipis dan berkata, karena 9 kolam asal kerajaan ekstrim hanya terbentuk dari tiga tetes esensi darah dari ahli alam kaisar tertinggi Roda 9. Hal ini tidak banyak berpengaruh pada ahli alam kaisar tertinggi. Alam kaisar tertinggi para kultifator hanya akan menyanyiakan 9 kolam asal kerajaan ekstrim. Hanya para kultifator di bawah alam kaisar tertinggi yang dapat menghasilkan efek terbesar. Jadi begitulah adanya. Namun, Tuan Kota Ouyang memberikan salah satu dari tiga tempat untuk bersaing memperebutkan 9 kelompok asal kerajaan ekstrim kepada saya. Saya khawatir ini terlalu berharga. Zuowen menangkupkan tangannya dan berkata sambil tersenyum. Ini bukan apa-apa. Dalam upacara arcana terakhir, teman muda saya Zuowen mewakili Broken Rock City dan memenangkan kejuaraan. Anda telah membawa kemuliaan bagi Broken Rock City. Aku belum berterima kasih padamu untuk itu. Selain itu, Senior Kiyu juga sangat menghargai Anda, jadi lelaki tua ini memutuskan untuk memberikan salah satu tempat kepada Anda. Ouyang Yunto melambaikan tangannya dan berkata sambil tertawa. Meskipun Ouyang Yunto terlihat sangat santai, Zuowen juga tahu bahwa yang pertama telah membuat keputusan ini dengan tekad yang besar. Bagaimanapun juga, 9 kolam asal kerajaan ekstrim sangat bermanfaat bagi para kultifator di bawah alam kaisar tertinggi. Pemberian salah satu tempat kepadanya oleh Ouyang Yunto berarti bahwa istana Tuan Kota mereka hanya memiliki satu calon penggarap alam kaisar tertinggi yang memiliki potensi kurang dari setengah langkah. Setelah mengamati lebih dalam pada Ouyang Yunto dan Kiyu Chou, Zuowen membungkuk dalam-dalam dan berkata dengan serius, Terima kasih banyak kepada kedua senior karena telah memberi saya kesempatan ini. Saya akan mengingat kebaikan ini di hati saya. Zuowen, kapan kamu menjadi begitu pelin-pelan? Karena kami telah memberi Anda tempat, itu berarti kami mengakui kekuatan Anda. Lagi pula, masih belum diketahui apakah Kota Batu Rusak kita bisa mendapatkan 9 kolam asal kerajaan ekstrim. Semua ini tetap bergantung pada usaha Anda. Kiyu Chou, yang selama ini diam, melambaikan tangannya dengan tidak sabar dan berkata dengan nada acuh-ta'acuh. Senior Kiyu, jangan khawatir. Karena 9 kelompok asal kerajaan ekstrim sangat penting, saya, Zuowen, pasti akan memenangkannya. Zuowen terkejut sesaat, tapi kemudian dia tersenyum tipis dan berkata, Kaum muda harus memiliki dorongan seperti ini. Kontes untuk 9 Extreme Royal Origin Pool akan berlangsung sekitar 10 hari. Kembalilah ke istana Tuan Kota dalam 10 hari. Pada saat itu, kami akan membawa 2 anak kecil lainnya ke rawa darah bersamamu. Saya mendengar bahwa Anda telah selesai menyempurnakan pedang astral tanpa batas. Gunakan 10 hari ini untuk membiasakan diri Anda dengan penggunaan pedang astral tanpa batas. 10 hari kemudian, lelaki tua ini menantikan penampilan Anda. Setelah mengatakan itu, Kiyu Chou melambaikan tangannya sedikit dan melanjutkan, ada beberapa hal yang ingin kukatakan pada Ouyang Yuntu. Kamu boleh pergi dulu. Ingatlah untuk berkumpul di istana Tuan Kota dalam 10 hari. Setelah menganggup dengan serius, Zua Wen dengan hormat menangkupkan tangannya ke arah mereka berdua dan berkata, saya tidak akan mengecewakan kedua senior itu. Saya akan pergi dulu. Setelah mengatakan itu, Zua Wen langsung meninggalkan Ola, meninggalkan mereka berdua dalam diam. Senior Kiyu, apakah kamu begitu percaya pada kekuatan Zua Wen? Anda harus tahu bahwa untuk mengosongkan tempat ini, junior ini langsung mengambil tempat gadis itu, Ouyang Liu Sui. Aku takut gadis itu sekarang sedang marah besar. Setelah Zua Wen pergi, Ouyang Yuntu meletakkan tangannya di dahinya dan berkata dengan agak tidak berdaya. Ouyang, menurut Anda kapan intuisi orang tua ini salah? Selama upacara arcana, bukankah lelaki tua ini merasa bahwa Zua Wen kecil ini tidak sederhana, jadi saya menyetujui taruhan anjing tua Huo Yun itu. Apakah hasilnya? Pada akhirnya, lelaki tua ini tetap menang, dan si kecil Zua Wen itu pada akhirnya memenangkan upacara arcana, bukan? Kiyu Chou melirik ke arah Ouyang Yuntu dan berkata sambil tersenyum tipis. Itu benar, tetapi meskipun bakat kekuatan mental Zua Wen luar biasa, bukan berarti bakat bela dirinya sama abnormal dengan kekuatan mentalnya. Jika kontes sembilan asal kerajaan ekstrim ini kalah karena dia, maka wajah Ouyang Yuntu penuh dengan ketidakberdayaan. Ouyang, orang tua ini membantumu. Hari ini, Anda memberikan tempat kepada Zua Wen, yang berarti Zua Wen berhutang budi kepada Anda. Mengingat bakat Zua Wen dalam energi mental, dia tidak akan menjadi orang biasa di masa depan. Jangan bilang padaku bahwa bantuan dari seorang jenius yang mengerikan tidak sebanding dengan sembilan kolam asal kerajaan ekstrim yang kecil. Kiyu Chou menyipitkan matanya dan berkata dengan dingin. 302. Teknik Tempering Tubuh Batu Giok Setelah meninggalkan rumah tuan kota, Zua Wen langsung kembali ke rumah Grandmaster Kuraki. Karena fakta bahwa Zua Wen sedang menyempurnakan aura pedang tanpa batas, loteng asli yang dimaksudkan untuk dia tanam telah runtuh. Oleh karena itu, Grandmaster Kuraki sengaja memilih loteng yang agak sepi sebagai tempat budidaya Zua Wen. Setelah kembali ke loteng, Zua Wen mengeluarkan Slip Giok dari Tas Kian Kun miliknya. Matanya berkedip-kedip saat dia bergumam pada dirinya sendiri. Saat ini, kartu andalanku adalah kuali langit terbakar sembilan roda, aura pedang tanpa batas, dan simbol api es suci. Aku bisa mengendalikan dua yang pertama, tapi aku tidak bisa memadukannya. Simbol api es suci dengan simbol api es peringkat bumi dengan kebugaran fisikku saat ini. Sepertinya aku harus meningkatkan kebugaran fisikku. Aku sudah mendapatkan teknik tempering tubuh batu giok, ini sejak lama, tapi aku belum mempraktikannya. Aku bisa menggunakan 10 hari ini untuk berlatih teknik tempering tubuh batu giok. Zua Wen bergumam pada dirinya sendiri sambil melihat potongan batu giok di tangannya. Teknik tempering tubuh batu giok adalah teknik pemurnian tubuh yang cukup kuat, dan levelnya seharusnya mencapai peringkat surga. Itu tidak jauh berbeda dengan tinju nyanyian naga purba dan tinju tiran darah yang dikembangkan Zua Wen. Namun, yang pertama adalah teknik pemurnian tubuh, sedangkan dua yang terakhir adalah teknik ofensif. Dibandingkan dengan teknik ofensif, teknik bodi tempering jauh lebih jarang. Ini juga merupakan alasan mengapa nenek moyang keluarga Zao memperlakukan teknik tempering tubuh batu giok sebagai pusaka keluarga. Teknik tempering tubuh batu giok dibagi menjadi tujuh tingkatan. Tidak ada batasan untuk mengembangkan teknik ini. Selama Anda memiliki cukup pil kaisar, Anda dapat mengembangkan teknik penempaan tubuh ini ke tingkat yang sangat tinggi. Pada awalnya, Zua Wen merasa bahwa karakteristik teknik tempering tubuh batu giok yang tidak memerlukan ambang batas cukup baik. Namun, setelah melihat jumlah emperor pil yang dibutuhkan, jantungnya tidak bisa menahan diri untuk tidak berdetak kencang. Teknik tempering tubuh batu giok tingkat pertama membutuhkan 5.000 pil kaisar, tingkat kedua 10.000 pil kaisar, tingkat ketiga 20.000 pil kaisar, dan seterusnya. Tingkat ke-6 membutuhkan 160.000 emperor pils. Ini adalah angka astronomi. Zua Wen menghitung bahwa jika dia ingin mengembangkan teknik tempering tubuh batu giok ke tingkat ke-6, dia akan membutuhkan 315.000 pil kaisar. Bahkan keluarga besar seperti keluarga Zhao tidak akan mampu membeli pil kaisar dalam jumlah besar. Di sisi lain, Zua Wen telah mempertaruhkan nyawanya di Gua Primordial untuk mendapatkan sekitar 150.000 pil kaisar yuan. Pil kaisar yuan sebanyak ini hanya memungkinkan Zua Wen berkultivasi ke tingkat ke-5. Sedangkan untuk level ke-6, itu tidak mungkin. Adapun lapisan ke-7 teknik tempering tubuh batu giok, tidak memerlukan pil esensi kaisar. Sebaliknya, itu membutuhkan sejenis batu giok yang disebut Refinite Crystal Jade. Zua Wen tahu tentang batu giok ini. Itu adalah batu giok yang sangat langka. Seseorang pernah mengeluarkan giok kristal halus ini dan melelangnya dengan harga setinggi 500.000 pil esensi kaisar. Sungguh teknik penempaan tubuh yang luar biasa. Bahkan dengan kekayaanku saat ini, aku hanya bisa mengolahnya hingga tingkat ke-5 atau lebih. Tingkat ke-6 membutuhkan 160.000 emperor pills. Jumlah yang sangat mengerikan. Refinite Crystal Jade tingkat ke-7 tak ternilai harganya. Saya khawatir akan sulit bagi saya untuk mendapatkannya dengan kemampuan saya saat ini. Melihat isi slip giok di telapak tangannya, hati Zua Wen dipenuhi ketidakberdayaan. Dia takut setelah dia selesai mengolah teknik tempering tubuh batu giok, Zua Wen akan benar-benar menjadi miskin. Anak, tidak bisakah kamu lebih berpengetahuan? Dibandingkan dengan pil kaisar, teknik tempering tubuh batu giok di tangan Anda adalah hal yang bagus. Jika perkiraan Raja Naga ini tidak salah, ketangguhan tubuh Anda akan mencapai tingkat yang tak terbayangkan setelah Anda mencapai tingkat ke-7 teknik penyempurnaan tubuh ini. Saya khawatir bahkan beberapa penggarap rilem kaisar tertinggi yang kuat mungkin tidak dapat melukai tubuh Anda. Saat Zua Wen menghela nafas, Xiao Hei muncul entah dari mana dan mengutuk Zua Wen. Dia tampak seperti mengharapkan yang lebih baik darinya. Apakah teknik tempering tubuh batu giok benar-benar sekuat itu? Bahkan beberapa kultifator rilem kaisar tertinggi yang kuat tidak akan mampu melukainya setelah berkultifasi ke tingkat ke-7. Zua Wen tertegun. Dia kemudian melihat ke arah Xiao Hei dan bertanya. Jika Anda bisa berkultifasi hingga tingkat ke-7, Anda memang akan mampu mencapai tingkat yang saya bicarakan. Namun, Refinite Crystal Jade adalah bahan yang agak langka, tidak mudah untuk menemukannya. Namun, jika Anda bisa berkultifasi hingga tingkat ke-6, Anda mungkin bisa menggunakan simbol suci api es untuk menggabungkan embun beku ekstrim dan api bumi untuk menciptakan api es yang lebih kuat. Xiao Hei mengusap dagunya dan berbicara dengan penuh keyakinan. Oh, berkultifasi ke tingkat ke-6 berarti saya bisa menggabungkan dua jenis energi api bumi dan es. Wajah Zua Wen berseri-seri ketika dia mendengar ini. Secara logika, itu seharusnya mungkin. Namun, aku khawatir itu akan sedikit sulit. Jika Anda bisa berkultifasi hingga tingkat ke-7, maka Anda pasti mampu menahan serangan balik dari penggabungan dua jenis energi api bumi dan energi es. Baiklah, jangan bicarakan ini lagi. Anda harus menggunakan pil kaisar untuk mengolah teknik tempering tubuh batu giyok terlebih dahulu. Saya sangat ingin melihat teknik bodi tempering ini. Xiao Hei melambaikan kaki kecilnya sambil berbicara. Wajahnya menunjukkan sedikit antisipasi. Zua Wen mengangguk ringan. Dia menepuk tas kiankunnya dan mengeluarkan 5.000 emperor pills. Wajahnya menunjukkan ekspresi sedih saat dia dengan tegas menghancurkan 5.000 pil kaisar. Segera, pil tersebut berubah menjadi zat padat yang mengalir ke seluruh tubuh Zua Wen. Setelah menghancurkan pil kaisar, tangan Zua Wen segera membentuk beberapa segel yang rumit. Semua segel ini ditunjukkan dalam teknik tempering tubuh batu giyok. Pada saat yang sama, titik akupuntur yang tak terhitung jumlahnya di tubuh Zua Wen terbuka di bawah bimbingan pikirannya. Jejak kekuatan isap yang kuat muncul dari titik akupuntur dan menyedot kaisarki yang meresap di udara. Di bawah pengaruh kaisarki, otot-otot di seluruh tubuh Zua Wen langsung membengkak. Tubuh Zua Wen yang awalnya berotot sebenarnya tampak sedikit kembung dan gemuk di bawah pembengkakan ini. Maderf Asteriskar, menghisap kaisarki ke titik akupuntur di sekujur tubuhku sungguh menyakitkan. Rasa sakit seperti ini hampir sebanding dengan saat Anda menusup titik akupuntur saya di rumah Gua Kuno. Ini hanyalah rasa sakit yang menyayat hati. Dengan erangan teredam, mata Zua Wen tiba-tiba melotot, dan napasnya tiba-tiba menjadi sangat tergesa-gesa. Jejak keringat dingin mengucur di punggungnya seperti derai tetesan air hujan, bergemerisik. Anak, teknik tempering tubuh batu giok mengandalkan kaisarki yang kaya untuk bergegas ke titik akupuntur. Ia menggunakan kaisarki yang kuat untuk terus mengubah ketangguhan meridian, organ, dan otot di tubuh Anda. Dalam waktu singkat, tubuh Anda akan berubah menjadi batang baja yang kebal. Hei hei, ini baru level pertama. Beberapa level berikutnya hanya akan semakin menyakitkan. Xiao Hei, yang melayang di udara, menyilangkan kedua cakar kecilnya di depan dadanya. Wajahnya dipenuhi dengan senyuman sombong. Zua Wen tanpa daya memutar matanya ke arah Xiao Hei, yang menyombongkan diri atas kemalangannya. Dia mengabaikan Xiao Hei dan mulai menutup matanya, diam-diam menahan rasa sakit yang tidak manusiawi ini. Untungnya, ini bukan pertama kalinya Zua Wen mengalami rasa sakit seperti ini. Dia pernah mengalaminya beberapa kali di masa lalu. Oleh karena itu, dia tidak berteriak atau pingsan karenanya. Cici Suara-suara aneh terus-menerus bergema di seluruh tubuh Zua Wen, dan kaisarki yang diubah dari lima ribu pil esensi kaisar terus-menerus diserap oleh titik akupuntur di seluruh tubuh Zua Wen. Itu digunakan untuk melemahkan meridian, organ, dan otot di tubuhnya, seolah-olah itu adalah besi yang dipalu ribuan kali. Waktu berlalu sangat cepat. Waktu satu hari berlalu dalam sekejap mata. Di loteng, Zua Wen akhirnya menyerap semua kaisarki di luar tubuhnya. Otot-ototnya yang awalnya bengkak juga telah kembali normal saat ini. Namun, jika dilihat lebih dekat, permukaan otot Zua Wen sebenarnya memancarkan kilau yang menyilaukan saat ini. Itu seperti sepotong batu giok yang telah dipoles sebelumnya. Teknik tempering tubuh batu giok tingkat pertama akhirnya telah dikembangkan. Namun, efeknya sangat bagus. Saya dapat merasakan kualitas tubuh saya sekarang beberapa kali lebih kuat dari sebelumnya. Teknik bodi tempering ini memang lumayan. Zua Wen berdiri. Wajahnya tiba-tiba menunjukkan sedikit kegembiraan saat dia bergumam pada dirinya sendiri. Zua Wen tiba-tiba memukul kepala Zua Wen dan dengan malas berkata, kamu sudah sangat bersemangat di tingkat pertama. Masih ada lebih dari 10 ribu pil kaisar di taskian kunmu. Gunakan pil kaisar ini untuk terus berkultivasi. Jangan buang waktu. Memutar matanya ke arah Zua Wen, Zua Wen mengangkat bahunya tanpa daya. Dia sekali lagi mengeluarkan 10 ribu pil kaisar dari taskian kunnya dan mulai mengembangkan teknik tempering tubuh batu giok tingkat kedua. Waktu berlalu hari demi hari, Zua Wen diam-diam mengembangkan teknik tempering tubuh batu giok. Setiap hari setelah itu, Zua Wen pada dasarnya harus menanggung rasa sakit yang luar biasa dari kaisar ki yang menyerang tubuhnya. Rasa sakitnya tak kurang dari 10 ribu semut yang menggerogoti hatinya. Terlebih lagi, rasa sakit seperti ini menjadi semakin parah seiring berjalannya waktu. Pada hari kedua, Zua Wen menggunakan 10 ribu pil kaisar untuk mengolah tingkat kedua. Pada hari ketiga, dia menggunakan 20 ribu emperor pills untuk mengolah tingkat ketiga. Pada hari keempat, dia menggunakan 40 ribu pil kaisar untuk mengolah tingkat keempat. Pada hari kelima, Zua Wen menggunakan sisa 80 ribu pil kaisar di taskian kunnya dan akhirnya mengembangkan teknik tempering tubuh batu giok tingkat kelima. Lima hari kemudian, Zua Wen diam-diam duduk bersilah di loteng. Saat ini, tubuhnya menjadi sangat mengkilap. Jika kilau mengilap tingkat pertama teknik tempering tubuh batu giok seperti batu giok awal yang dipoles, maka kilau mengilap tubuh Zua Wen telah mencapai tingkat yang mempesona. Permukaan tubuhnya berkilau seperti batu giok, berkilau dan tembus cahaya. Ledakan. Tiba-tiba membuka matanya, Zua Wen melihat telapak tangannya. Lalu, dia dengan lembut mengepalkan tangannya. Suara pecahan porselen yang memekatkan telinga terdengar. Kemudian, telapak tangan kanan Zua Wen tiba-tiba terbanting ke tanah. Gemuruh. Dalam sekejap, tanah di bawah kaki Zua Wen benar-benar retak terbuka inci demi inci. Pada akhirnya, itu berubah menjadi bubuk di bawah kekuatan yang kuat. Zua Wen tidak menyangka tamparan lembut akan mampu menghancurkan tanah sedemikian rupa. Hal ini membuat Zua Wen terkejut sekaligus senang. 303. Paviliun Suan Bao Teknik tempering tubuh batu giok memang lumayan, tapi jumlah pil Kaisar Yuan yang dikonsumsi agak terlalu besar. Ratusan ribu pil Kaisar Yuan yang dengan susah payah saya kumpulkan di Gua Kuno telah habis seluruhnya dalam waktu lima hari. Zua Wen berkata dengan agak tak berdaya sambil menepuk tas kian kun miliknya. Jangan mengeluh. Mampu meningkatkan kekuatan fisikmu ke tingkat seperti itu berarti ratusan ribu pil Kaisar Yuan telah dihabiskan dengan baik. Hanya ada lima hari tersisa sampai pertarungan memperebutkan kolam sembilan Kaisar Ekstrim Yuan. Dengan menggunakan lima hari ini, Anda seharusnya bisa meningkatkan teknik tempering tubuh batu giok ke tingkat ke-6. Xiao Hei berkata dengan acu tak acu sambil dengan malas berbaring di tempat tidur. Saya tidak punya banyak pil Kaisar Yuan sekarang. Mengolah teknik tempering tubuh batu giok tingkat ke-6 membutuhkan 160 ribu pil Kaisar Yuan. Di mana Anda mengharapkan saya menemukan pil Kaisar Yuan dalam jumlah besar? Zua Wen berkata tanpa daya sambil memutar matanya ke arah Xiao Hei. Bukankah kamu mengambil tas kian kun suki, su yang, dan zou yi ketika kamu berada di menara kutukan roh? Setiap arcana master memiliki kekayaan bersih yang tinggi. Ketiga tas kian kun itu pasti menyembunyikan banyak kristal Yuan dan arrai Yuan. Secara total, nilai pil Kaisar Yuan pasti telah mencapai tingkat yang mengerikan. Xiao Hei berkata dengan malas sambil menguap. Aku hampir melupakannya. Nilai tas kian kun su yang sendiri tidak kurang dari ratusan ribu tas kian kun, dan tas kian kun suki bahkan berisi keterampilan roh rahasia tingkat warisan, arrai penciptaan abadi. Meskipun skill roh rahasia ini tidak lemah, namun tidak cocok untukku. Saya telah mengembangkan 10 ribu evolusi kitab suci, jadi saya tidak cocok menggunakan energi mental untuk menyerang dalam pertempuran. Saya lebih cocok menggunakan energi mental untuk mengendalikan boneka untuk membunuh musuh saya. Zua Wen bergumam pada dirinya sendiri sambil mengangguk sedikit. Iya. Selain mengolah teknik tempering tubuh batu giyok ke tingkat ke-6, Anda juga harus menyempurnakan beberapa boneka pertempuran. Bagaimanapun, Broken Rock City adalah kota super. Sumber daya di sini seharusnya jauh lebih melimpah daripada Finn Armor City Anda. Selama Anda memiliki cukup pil energi Kaisar atau barang berharga lainnya, membeli bahan boneka akan mudah. Xiao Hei juga sedikit mengangguk. Aku ingat ada, pavilion harta karun misterius di Broken Rock City. Itu adalah toko nomor satu di Broken Rock City. Pada dasarnya semuanya ada di sana. Mungkin aku harus pergi ke sana. Sedikit menganggukkan kepalanya, Zua Wen langsung keluar dari loteng dan menuju pavilion seribu harta karun di kota Broken Rock. Bagaimanapun, Zua Wen telah tinggal di kota Broken Rock selama beberapa waktu dan kurang lebih akrab dengan jalan dan bangunan di kota tersebut. Oleh karena itu, dalam waktu singkat, dia langsung sampai di pintu masuk pavilion seribu harta karun. Pavilion seribu harta karun terletak tidak jauh dari istana tuan kota. Bangunan itu sangat megah dan megah. Di pintu yang terbuka, ada kerumunan orang yang keluar masuk. Dari waktu ke waktu, dia bisa mendengar diskusi para turis tersebut. Selain itu, Zua Wen juga menemukan bahwa mereka yang memasuki pavilion seribu harta karun bukanlah orang biasa. Mereka semua adalah kultifator dengan basis kultifasi yang mendalam. Zua Wen bisa merasakan aura kuat yang samar-samar terlihat dari orang-orang ini. Di antara mereka, ada banyak tokoh dikdaya tahap Raja Surgawi. Zua Wen bahkan bisa merasakan aura para penggarap Rilem Kaisar tertinggi. Seperti yang diharapkan dari tokoh nomor satu di Broken Rock City. Bahkan pembangkit tenaga listrik ultimate Emperor Rilem datang ke sini untuk membeli barang. Sepertinya ada beberapa barang bagus di dalamnya. Sudut mulut Zua Wen sedikit melengkung saat dia langsung melangkah ke pavilion seribu harta karun. Setelah memasuki pavilion seribu harta karun, yang muncul di depan Zua Wen adalah aula yang agak luas. Di tengah aula ada konter yang agak besar. Semua konter ini transparan dan orang-orang di luar dapat melihat barang-barang yang dipajang di konter. Harta karun roh, material, keterampilan baju besi, teknik, dan kristal yuan semuanya tersedia. Di antara mereka, bahkan ada harta karun roh tingkat tinggi, keterampilan armor surgawi, keterampilan armor surgawi, dan barang langkah lainnya. Namun, harganya sangat tinggi. Hanya harta karun roh kelas tinggi saja yang sebenarnya bernilai setidaknya 500 ribu pil kaisar yuan. Adapun keterampilan dan teknik armor surgawi, tentu saja tidak murah. Melihat harta karun roh, keterampilan armor, dan material yang ditampilkan di konter, Zua Wen hanya bisa terlihat iri. Saat ini, dia tidak punya uang. Membeli bahan boneka adalah salah satu tujuannya, tetapi tujuan utamanya adalah menjual kristal yuan dan arai yuan di taskian kun suyang dan yang lainnya ke pavilion seribu harta karun dengan imbalan pil kaisar yuan yang cukup. Memikirkan hal ini di dalam hatinya, Zua Wen langsung berjalan menuju pelayan berpakaian hijau di konter. Dia tahu bahwa pelayan berpakaian hijau ini seharusnya adalah penanggung jawab konter. Pelayan berpakaian hijau yang duduk di konter juga melihat Zua Wen berjalan mendekat. Awalnya, wajahnya dipenuhi kegembiraan, namun saat dia melihat wajah muda Zua Wen, kegembiraan di wajahnya langsung layu. Jelas sekali, menurut pendapatnya, karena Zua Wen masih sangat muda, dia mungkin tidak membawa banyak pil kaisar yuan. Biasanya, ketika pemuda seperti Zua Wen datang mencarinya, mereka pada dasarnya tidak datang untuk membeli sesuatu. Sebaliknya, mereka datang untuk menanyakan berbagai macam pertanyaan, yang membuatnya sangat kesal. Sungguh sialnya, bocah nakal lain yang berbau susu datang menanyakan berbagai macam pertanyaan padaku. Pelayan berpakaian hijau itu bergumam dengan tidak sabar. Dia hendak melambaikan tangannya dan menyuruh Zua Wen pergi, tetapi ketika pandangannya tertuju pada lencana arcana di dada Zua Wen, tangannya tiba-tiba membeku. Khususnya, ketika dia melihat tiga garis emas pada lencana-nya, hati pelayan berpakaian hijau itu tidak bisa menahan diri untuk tidak berdetak kencang. Dia dengan lembut bergumam pada dirinya sendiri dengan tidak percaya, dan dia juga seorang Master Arcana kelas tiga. Pemuda ini tampaknya baru berusia 17 tahun, tapi dia sudah menjadi Master Arcana kelas tiga. Lencana Master Arcana tingkat tiga di dada Zua Wen telah diberikan dengan murah hati kepada Zua Wen oleh Master Kuya setelah upacara arcana. Oleh karena itu, Zua Wen secara alami mengganti lencana Master Arcana kelas dua miliknya. Ketika Zua Wen masuk, pelayan berpakaian hijau itu segera tersenyum sepenuh hati. Dia membungkuk ke arah Zua Wen dan berkata sambil tersenyum, Tuan, adakah yang perlu dibantu oleh si kecil ini? Zua Wen tentu saja tidak tahu apa yang dipikirkan pelayan berpakaian hijau itu. Pada saat ini, pelayan berpakaian hijau tersenyum sepenuh hati dan hanya mengangguk sedikit. Dia berkata, minta orang yang bertanggung jawab atas pavilion harta karun misterius untuk keluar. Saya berencana menjual kristal ke pavilion harta karun misterius. Jual kristal. Ketika pelayan berpakaian hijau mendengar ini, matanya berbinar. Dia kemudian tersenyum dan berkata, jika kristalnya tidak banyak, si kecil ini bisa menanganinya untukmu. Tidak perlu merepotkan orang yang bertanggung jawab. Kristal bernilai hampir satu juta pil Kaisar Yuan. Apakah kamu yakin bisa menanganinya sendiri? Zua Wen sedikit mengernyit saat dia bertanya dengan tenang. Kristal bernilai hampir satu juta pil Kaisar Yuan. Ketika pelayan berpakaian hijau mendengar ini, dia langsung tercengang. Ekspresi kaget langsung muncul di wajahnya. Ia kemudian tertawa datar dan berkata, anak kecil ini memang tidak sanggup menangani kristal sebanyak itu. Tuan, mohon tunggu sebentar. Anak kecil ini akan segera memanggil penanggung jawabnya. Pelayan berpakaian hijau langsung memasuki aula dalam saat dia berbicara. Beberapa saat kemudian, dia memimpin seorang lelaki tua yang tampak ramah. Meskipun ekspresi lelaki tua itu ramah, jejak ketajaman dan kecemerlangan melintas di matanya. Jelas sekali, dia bukanlah orang yang sederhana. Ketika lelaki tua itu muncul di aula, matanya yang tajam menatap lencana arcana master di dada Zua Wen. Ketika dia melihat tiga garis emas di lencana itu, matanya bersinar tanpa disadari. Dia kemudian tertawa terbahak-bahak saat dia berjalan menuju Zua Wen. Adik kecil, kamu pastilah Zua Wen yang menjadi perbincangan di kota Broken Rock baru-baru ini. Meskipun lelaki tua ini telah mendengar perbuatanmu, aku tidak menyangka kamu begitu mudah. Ini sungguh mengejutkan orang tua ini. Ketika dia melihat Zua Wen, senyuman di wajah lelaki tua itu menjadi semakin lebar. Kata-kata lelaki tua itu langsung menarik perhatian banyak orang di aula. Ketika mereka mendengar dua kata, Zua Wen, pandangan mereka tertuju pada Zua Wen. Ada sedikit makna yang tak terlukiskan di mata mereka. Apakah dia Zua Wen? Dikatakan bahwa setengah tahun yang lalu, Zua Wenlah yang membalikkan keadaan dalam upacara arcana, mengalahkan Su Yang dan memenangkan kejuaraan. Meskipun ada rumor bahwa Zua Wen masih remaja, aku tidak menyangka dia masih begitu muda. Mampu mencapai level Master Arcana kelas 3 di usia yang begitu muda, sungguh bakat yang luar biasa. Merasakan tatapan panas di sekelilingnya dan mendengar diskusi, Zua Wen merasa agak tidak berdaya. Dia kemudian memandang lelaki tua di depannya dengan aneh dan berkata, Pak Tua, apakah Anda mengenal saya? Aku mengenalmu. Tentu saja aku mengenalmu. Setengah tahun yang lalu, lelaki tua ini sedang menonton upacara arcana dari kursi VIP. Penampilan brilian Anda di upacara tersebut benar-benar membuat orang tua ini tercengang. Terlebih lagi, untuk bisa mencapai level arcana Master kelas 3 di usiamu, aku khawatir kamu adalah satu-satunya di seluruh kota Broken Rock. Orang tua itu tertawa terbahak-bahak. Setelah mendengar jawaban lelaki tua itu, Zua Wen menyadari. Ternyata lelaki tua ini juga menonton dari kursi VIP setengah tahun lalu. Sepertinya lelaki tua di depannya memiliki status yang cukup tinggi. Mereka yang bisa masuk kursi VIP pada dasarnya adalah orang-orang kaya dan terhormat. Jangan membicarakan hal ini dulu. Aku punya beberapa kristal yuan yang perlu kujual ke pavilion harta karun misteriusmu. Aku khawatir tidak nyaman untuk membicarakan hal ini di sini. Ayo cari tempat yang tenang untuk mendiskusikan hal ini secara perlahan. Sedikit menganggupkan kepalanya, Zua Wen merendahkan suaranya dan berkata kepada lelaki tua itu. Adik Zua Wen, kamu sudah memikirkannya dengan matang. Ikutlah denganku. Mari kita bicara di aula dalam. Orang tua itu tersenyum sedikit, berbalik dan membawa Zua Wen ke aula dalam, meninggalkan para penonton yang masih berdiskusi dengan penuh semangat. Di ruangan yang agak tersembunyi, Zua Wen dan lelaki tua itu duduk berhadapan. Orang tua itu menyesap teh harum, memandang Zua Wen di seberangnya dan berkata, Saya mendengar bahwa teman kecil Zua Wen ingin menjual hampir satu juta yuan kristal. Apakah ini benar? Tentu saja benar. Saat dia berbicara, Zua Wen menepuk tas kian kunnya. Segera, banyak kristal yuan yang berkilau dan tembus cahaya terbang keluar dan menumpuk di sudut ruangan, membentuk sebuah gunung kecil. Ini semua adalah kristal yuan tingkat tiga. Jumlahnya hampir seratus. Menurut harga pasar, satu kristal yuan tingkat tiga harganya sekitar 10 ribu pil kaisar yuan. Oleh karena itu, kristal yuan ini bernilai hampir satu juta pil kaisar yuan. Melihat gunung kecil kristal yuan kelas tiga, tatapan lelaki tua itu sedikit terfokus. Segera setelah itu, dia tersenyum dan berkata, teman kecil Zua Wen memang murah hati. Namun, lelaki tua ini dapat melihat bahwa kualitas dan kemurnian kristal yuan ini sangat bagus. Harganya dapat ditetapkan sedikit lebih tinggi. Saya akan menagi anda 15 ribu pil kaisar yuan untuk satu kristal yuan tingkat tiga, nilai total kristal yuan ini adalah sekitar 1 juta 500 ribu pil kaisar yuan. Saya ingin tahu apa pendapat teman kecil Zua Wen tentang harga ini. 304. Penguasaan penyempurnaan tubuh. Terima kasih, Penatua. Saya masih memiliki tiga aray asal kelas tiga di sini. Penatua, terimalah juga. Penatua tidak sengaja menurunkan harga, yang membuat Zua Wen agak senang. Oleh karena itu, dia menepuk tas kiankunnya dan mengeluarkan tiga kotak brokat. Kotak brokat berisi aray asal kelas tiga. Aray asal tiga tingkat tiga. Melihat tiga kotak brokat di depannya, murid sesepu itu tanpa sadar menyusut. Dia mengulurkan tangannya dan mengambil tiga kotak brokat di tangannya, dengan hati-hati memeriksa keaslian aray asal kelas tiga di dalamnya. Tidak lama kemudian, wajah lelaki tua yang sedikit keriput itu langsung menunjukkan ekspresi kegembiraan yang liar, dan dia berkata, Adik Zua Wen, aku benar-benar tidak pernah membayangkan bahwa kamu benar-benar memiliki formasi asal tingkat tiga. Formasi asal tingkat tiga ini tepatnya sesuatu yang sangat dibutuhkan pavilion harta karun gelap kita saat ini. Bagaimana kalau begitu, aku tidak akan membiarkanmu menderita kerugian? Aray asal tiga tingkat tiga dengan total 1.500.000 pil Kaisar Yuan. Bagaimana dengan itu? Ketika Zua Wen mendengar ini, kegembiraan di wajahnya menjadi semakin kuat. Dia sedikit menganggupkan kepalanya dan berkata, Setuju. Teman kecil Zua Wen, ada tiga juta pil Kaisar Yuan di tas Kiankun ini. Anda dapat memeriksa apakah itu akurat. Wajah tetua itu juga menunjukkan sedikit senyuman. Setelah menerima tiga kotak brokat dan kristal Yuan, dia menyerahkan tas Kiankun kepada Zua Wen. Setelah menerima tas Kiankun, energi mental Zua Wen menyapu tas itu. Dia jelas mengetahui jumlah pil Kaisar Yuan di dalamnya. Dia sedikit menganggupkan kepalanya dan berkata, Memang ada tiga juta pil Kaisar Yuan. Ketika dia mengatakan ini, wajah Zua Wen menunjukkan sedikit keraguan. Dia terus berkata, Elder, saya masih memiliki beberapa bahan untuk dibeli. Saya ingin tahu apakah pavilion harta karun misterius Anda memiliki bahan yang saya butuhkan. Ketika dia mendengar ini, tetua itu dengan bangga berkata, Teman kecil Zua Wen, yakinlah. Pavilion harta karun misterius kami cukup terkenal di kota Broken Rock dan bahkan seluruh kabupaten mungkin. Selama itu bukan benda legendaris itu, pavilion harta karun misterius kami pada dasarnya bisa menghabisi semuanya. Karena teman kecil Zua Wen ingin membeli materi, Anda dapat menulis daftar untuk lelaki tua ini dan biarkan lelaki tua ini melihatnya. Melihat lelaki tua itu begitu percaya diri, Zua Wen tidak membuang waktu lagi. Sebaliknya, dia mengeluarkan sebuah daftar dari dadanya dan menyerahkannya kepada lelaki tua itu. Bahan-bahan yang tercantum dalam daftar ini adalah yang saya butuhkan. Senior, bisakah Anda melihat dan melihat apakah pavilion harta karun misterius Anda memiliki stok? Dao boneka dalam, kitab suci 10.000 evolusi, sangat rumit dan membosankan, dan boneka-bonekanya juga sangat aneh. Kali ini, Zua Wen telah memilih jenis formasi boneka yang disebut, Iblis Bumi Roh Surgawi Sejati. Formasi boneka ini sangat mirip dengan Roh Surgawi dan Iblis Duniawi yang ditinggalkan Zua Wen di keluarga Zuo. Itu juga terdiri dari 36 Roh Surgawi dan 72 Iblis Duniawi. Namun, dibandingkan dengan Roh Surgawi dan Iblis Duniawi, Roh Surgawi Sejati dan Iblis Duniawi berada beberapa tingkat lebih tinggi. Kekuatan boneka Roh Surgawi berada di puncak alam Raja Surgawi, sedangkan kekuatan boneka Iblis Duniawi berada di puncak alam Raja Bumi. Setelah formasi Roh Surgawi Sejati dan Iblis Bumi terbentuk, kekuatannya cukup untuk menjebak ahli alam Kaisar tertinggi setengah langkah biasa. Zua Wen berencana menyempurnakan formasi boneka semacam ini untuk menghadapi pertempuran Menara Yuan Qi yang akan datang. Lagi pula, setelah semua orang memasuki Menara Yuan Qi, setiap orang harus mengandalkan kemampuan mereka sendiri. Bahkan jika Zua Wen menggunakan formasi boneka, tidak ada yang akan mengatakan apapun. Materi dalam daftar yang diserahkan Zua Wen adalah materi yang dibutuhkan untuk menyempurnakan formasi Roh Surgawi Sejati dan Iblis Bumi. Setelah menerima daftar tersebut, lelaki tua itu memusatkan perhatiannya pada materi yang ada di daftar tersebut. Setelah beberapa saat, ekspresi ceroboh di wajahnya tiba-tiba memudar dan digantikan oleh ekspresi serius. Setelah membaca daftarnya, lelaki tua itu memandang Zua Wen dengan ekspresi aneh, menyebabkan Zua Wen merasa agak bersalah. Senior, apakah ada masalah dengan materi di daftar? Merasakan ekspresi aneh di wajah lelaki tua itu, Zua Wen bertanya dengan hati-hati. Tidak ada masalah. Orang tua itu menggelengkan kepalanya dan melanjutkan, namun, meskipun bahan-bahan dalam daftar tidak selangkah harta karun surgawi, bahan-bahan tersebut masih cukup langka. Jika Anda membelinya dari toko lain, saya khawatir itu akan sangat langka. Sulit bagimu untuk mengumpulkan bahan-bahan ini. Namun, pavilion harta karun misterius orang tua ini memiliki semua bahan-bahan ini. Mendengar ini, wajah Zua Wen langsung berseri-seri dan berkata, jika itu masalahnya, tolong jual bahan-bahan ini kepada saya. Senior, sebutkan harganya. Orang tua itu merenung sejenak dan berkata, semua bahan dalam daftar cukup langka. Orang tua ini bisa memberimu diskon karena teman kecil Zua Wen. Ayo buat 2.400.000 pil Kaisar Yuan. Mendengar ini, kegembiraan di wajah Zua Wen langsung membeku. Dia menggali telinganya, bertanya-tanya apakah dia salah dengar. Bahan-bahan ini sebenarnya berharga 2.400.000 pil Kaisar Yuan. Ini terlalu tidak terduga. Teman kecil Zua Wen, kamu tidak perlu terlalu terkejut. Lagi pula, semua bahan dalam daftar cukup langka. Selain itu, jumlah yang kamu butuhkan cukup besar. Oleh karena itu, 2.400.000 pil Kaisar Yuan sebenarnya tidak dianggap mahal. Melihat ekspresi Zua Wen yang agak kaku, lelaki tua itu tersenyum dan berkata dengan sikap yang agak pengertian. Zua Wen menghela nafas tanpa daya. Dia juga tahu bahwa lelaki tua itu mengatakan yang sebenarnya. Namun, dia baru saja menerima 3 juta pil Kaisar Yuan dengan susah payah. Sekarang, dia telah menghabiskan 2.400.000 pil Kaisar Yuan sekaligus. Bahkan Zua Wen merasakan sakit di hatinya. Dengan sangat cepat, keduanya mencapai kesepakatan. Orang tua itu mengumpulkan materi dalam daftar dan menyerahkannya kepada Zua Wen. Sebagai imbalannya, Zua Wen mengeluarkan 2.400.000 pil Kaisar Yuan dan menyerahkannya kepada orang tua itu. Setelah kesepakatan selesai, Zua Wen mengucapkan selamat tinggal kepada orang tua itu. Dia langsung meninggalkan pavilion harta karun misterius dan kembali ke loteng. Setelah kembali ke loteng, Zua Wen melihat taskiankun di tangannya yang berisi bahan-bahan dan berkata tanpa berkata-kata. Awalnya saya mengira telah memperoleh sejumlah besar uang. Siapa sangka dalam sekejap mata, sayang sekali saya akan kekurangan uang lagi. Huh. 2.400.000 pil Kaisar Yuan tidak berarti apa-apa jika dibandingkan dengan alam Kaisar tertinggi. Bagaimanapun, bahan-bahan ini cukup bagi Anda untuk membuat formasi boneka yang tidak lebih lemah dari alam Kaisar tertinggi. Tawa dingin Xiao Hei terdengar di benaknya. Meskipun demikian, menghabiskan begitu banyak pil Kaisar Yuan sekaligus secara alami membuatku merasa sakit hati. Zua Wen mengangkat bahunya dan berbicara tanpa daya. Sungguh tidak ada gunanya. Namun, Anda masih memiliki 600.000 pil Kaisar Yuan, bukan? Tingkat ke-6, teknik tempering tubuh batu giyok, hanya membutuhkan 160.000 pil Kaisar Yuan. Pertama-tama Anda harus menguasai tingkat ke-6, teknik tempering tubuh batu giyok. Setelah mendengar kata-kata Xiao Hei di benaknya, Zua Wen dengan sungguh-sungguh menganggupkan kepalanya. Kemudian, dia duduk bersila di tanah dan mulai menenangkan pikirannya dalam diam. Ketika pikirannya setenang air, Zua Wen tiba-tiba menepuk tas kiankunnya dan mengeluarkan 160.000 pil Kaisar Yuan. Yuan Power melonjak keluar dari tubuhnya dan berubah menjadi telapak tangan Yuan Power yang besar. Saat telapak tangan Yuan Power muncul, ia menangkap 160.000 pil Kaisar Yuan di telapak tangannya. Dengan remasan yang kejam, ia menghancurkan semua pil dan mengubahnya menjadi energi Kaisar Yuan emas yang kaya. Pada saat yang sama, Zua Wen membuka semua titik akupuntur di tubuhnya dan menyerap energi Kaisar Yuan yang kaya ke dalam tubuhnya. Dia mulai menggunakan energi Kaisar Yuan untuk meredam tubuhnya. Waktu berlalu dan lima hari berlalu dalam sekejap mata. Selama lima hari ini, Zua Wen hampir selalu berlatih, teknik tempering tubuh batu giyok tingkat ke-6. Energi Kaisar Yuan yang diubah dari 160.000 pil Kaisar Yuan terlalu besar. Meskipun Zua Wen dengan paksa membuka semua titik akupuntur di tubuhnya untuk menyerap energi Kaisar Yuan, dia masih membutuhkan waktu sekitar 4 hari. Sedangkan untuk hari yang tersisa, Zua Wen mulai menggunakan energi Kaisar Yuan di tubuhnya untuk terus mengubah fisiknya. Saat hangatnya sinar matahari menyinari loteng melalui celah jendela, pemuda yang sedang duduk bersila di tanah tiba-tiba membuka matanya. Di kedalaman matanya yang jernih, ada secercah cahaya. Pada saat yang sama, tubuh hijau zamrut pemuda itu menjadi sangat halus dan mempesona. Warna hijau zamrut telah berubah menjadi warna seperti kaca. Jika seseorang mendengarkan dengan seksama, dia dapat dengan jelas mendengar suara teredam keluar dari tubuh pemuda itu. Seolah-olah ada bom kecil yang meledak di tubuhnya. Apakah ini tingkat ke-6 dari teknik tempering tubuh batu giyok? Saya bisa merasakan luar biasa dari level ke-6 ini. Tidak peduli apakah itu kekerasan tubuh atau kekuatan keseluruhan, ini sebenarnya merupakan peningkatan yang luar biasa dibandingkan dengan level ke-5. Nada bicara Zua Wen dipenuhi dengan kegembiraan saat dia menatap telapak tangannya yang berkaca-kaca. Mari kita lihat apakah tubuhku dapat menahan tombak tulang belakang naga bulan iblis secara langsung. Mata Zua Wen berkedip saat dia langsung mengeluarkan tombak tulang belakang naga bulan iblis. Sambil berpikir, dia mengendalikan tombak tulang belakang naga bulan iblis untuk menusuk lengan kanannya. DENTANG Suara tajam tiba-tiba terdengar saat percikan api yang menyelaukan beterbangan ke segala arah. Pada titik kontak antara ujung tombak dan lengannya, terdengar suara benturan logam yang menusuk telinga. Namun lengan kanan Zua Wen tidak rusak sama sekali. Bahkan tidak ada bekas yang tersisa di sana. Tombak tulang belakang naga bulan iblis sebenarnya tidak dapat meninggalkan bekas di lenganmu. Aku khawatir ketangguhan tubuhmu sebanding dengan harta karun jiwa tingkat tinggi biasa. Suara Xiao Hei tiba-tiba terdengar di benaknya. Zua Wen sedikit mengangguk. Meskipun tombak tulang belakang naga bulan iblis hanyalah harta karun jiwa tingkat menengah, kekuatan dan ketajamannya tidak kalah dengan harta karun jiwa tingkat tinggi biasa. Karena tombak tulang belakang naga bulan iblis pun tidak mampu menembus otot Zua Wen, itu berarti harta karun jiwa tingkat tinggi biasa juga tidak akan mampu melukai Zua Wen. Dengan ketangguhan tubuhku dan kualitas tubuhku, kupikir aku seharusnya bisa menggunakan simbol suci api es dan energi es dan api tingkat bumi. Paling tidak, diriku yang sekarang harus mampu bertahan. Reaksi yang mengerikan. Wajah Zua Wen dipenuhi kegembiraan saat dia merasakan energi kuat di tubuhnya. Jika kamu mampu berkultivasi ke tingkat ketujuh dari, seni tempering tubuh batu giyok, serangan balik dari simbol suci api es tidak akan berarti apa-apa. Namun, pada levelmu saat ini, aku khawatir kamu hanya akan mampu untuk menahan serangan dari simbol suci api es. Xiao Hei mengangguk sambil berbicara dengan serius. Mengangguk sedikit, Zua Wen menoleh untuk melihat keluar jendela dan berkata dengan acuh tak acuh, sepuluh hari telah berlalu. Hari ini adalah hari kompetisi sembilan ekstrim Royal Origin Pool. Saatnya pergi ke Istana Tuan Kota dan bertemu dengan Tuan Kota Ouyang dan Senior Kiyu. 305. Ouyang Lius Hui Di gerbang Istana Tuan Kota, sudah ada beberapa sosok berdiri di sana. Dua tokoh utamanya adalah Kiyu Chou dan Ouyang Yuntu. Di belakang keduanya berdiri tiga pemuda dan pemudi, satu laki-laki dan dua perempuan. Laki-laki itu berusia sekitar 20 tahun, mengenakan pakaian putih yang anggun. Wajahnya pucat, tapi selalu ada senyuman samar yang terlihat di sudut mulutnya. Adapun dua perempuan yang tersisa, salah satunya kira-kira seusia dengan laki-laki berpakaian putih, juga sekitar 20 tahun. Dia mengenakan pakaian ketat berwarna merah muda, yang hampir secara sempurna menggambarkan sosok anggunnya. Meski wajahnya tidak bisa dibilang cantik, namun tetap saja di atas rata-rata. Khususnya, selalu ada jejak semangat kepahlawanan di antara kedua alisnya. Perempuan lainnya lebih muda, sekitar 18 tahun. Wajah cantiknya cukup enak dipandang, namun masih ada sedikit ketidakdewasaan. Dia berpakaian hijau, dan ada kalung perak di leher gioknya. Dia terlihat sangat muda dan bersemangat. Namun, pada saat ini, alis panjang dan indah gadis berpakaian hijau itu sedikit dirajut, dan ada sedikit kemarahan di wajah cantiknya. Liu Sui, apakah Anda masih mempermasalahkan kuota untuk kolam asal sembilan kaisar ekstrim? Gadis berpakaian merah di sampingnya melirik ke arah gadis berpakaian hijau dan bertanya sambil tersenyum tipis. Huh, awalnya, kompetisi untuk sembilan kelompok asal kaisar ekstrim telah diputuskan. Itu adalah kakak Hansuan, kakak Rwoli, dan aku. Namun, ayah bersikeras membatalkan kuota saya dan memberikannya kepada bocah nakal bernama Zuawan itu. Ini sungguh menyebalkan. Gadis berpakaian hijau itu bernama Ouyang Liu Sui. Kuota yang diberikan Ouyang Yuntu kepada Zuawan awalnya adalah milik Ouyang Liu Sui. Melihat kuotanya diambil seperti ini, Ouyang Liu Sui tentu saja sangat tidak yakin. Laki-laki berpakaian putih disebut Ouyang Hansuan, dan gadis berpakaian merah disebut Ouyang Rwoli. Keduanya dianggap jenius yang relatif kuat di kalangan generasi muda istana tuan kota. Melihat ekspresi marah Ouyang Liu Sui, Ouyang Rwoli tersenyum dan berkata, Zuawan itu cukup terkenal di kota Broken Rock. Konon dalam upacara arcana setengah tahun lalu, Zuawan mengalahkan jenius kota Anding, Suyang, dan akhirnya menjadi juara upacara arcana. Hal ini menimbulkan kehebohan saat itu. Saya juga pernah mendengar tentang masalah ini. Bakat kekuatan spiritual Zuawan sangat kuat. Suyang adalah seorang arcanis kesempurnaan kelas 3, tetapi Zuawan pada akhirnya masih mampu mengalahkannya dan menjadi juara upacara arcana. Dari sini, orang dapat melihat betapa abnormal dan kuatnya bakat anak ini. Saya telah mendengar ayah menyebut Zuawan berkali-kali. Jelas sekali bahwa ayah anda sangat menghargai Zuawan. Wajah Ouyang Hansuan dipenuhi dengan senyuman halus. Dia mendekati kedua wanita itu dan berkata dengan suara lembut. Saya tahu bahwa Zuawan cukup berbakat dalam kekuatan spiritual, tetapi arcana masters tidak pandai bertarung. Meskipun bakat kekuatan spiritualnya sangat menakutkan, bukan berarti bakat seni bela dirinya juga sangat kuat. Jika kita kalah dalam pertempuran untuk 9 kolam esensi kaisar ekstrim karena Zuawan. Wajah cantik Ouyang Liu Suui penuh kengganan saat dia berbicara. Mendengar ini, Ouyang Hansuan tersenyum dan berkata, Saudari Liu Suui. Jangan bilang kamu masih belum bisa melihat niat ayah. Niat, niat apa? Wajah cantik Ouyang Liu Suui menunjukkan sedikit keraguan. Saya mendengar bahwa Zuawan baru berusia 17 tahun, tetapi dia sudah memiliki kekuatan spiritual dari arcanis kesempurnaan kelas 3. Jika dia mengambil langkah maju lagi, saya khawatir dia dapat mencapai level arcanis kesempurnaan kelas 4. Dan status arcanis kesempurnaan kelas 4 mungkin telah melampaui status penguasa kota-kota super seperti ayah. Kuota ini adalah bantuan yang diberikan oleh ayah anda kepada Zuawan. Untuk dapat membuat arcanis kesempurnaan kelas 4 di masa depan berhutang budi, betapa jarangnya itu. Ini juga alasan mengapa ayah anda membiarkan Saudari Ruoli dan saya berpartisipasi dalam pertempuran untuk kolam esensi 9 Kaisar Ekstrim. Ouyang Hansuan, yang berpakaian putih, memiliki senyuman di sudut mulutnya dan secercah cahaya muncul di matanya yang dalam. Saudara Hansuan benar. Karena Saudara Hansuan dan saya berpartisipasi dalam pertempuran untuk kolam esensi 9 Kaisar Ekstrim, jelas bahwa ayah ingin kami berdua memimpin. Selama kita berdua memenangkan dua putaran pertama, pertarungan untuk 9 kolam esensi Kaisar Ekstrim akan menjadi kemenangan kota batu patah kita. Dan Zuawan tidak perlu bertarung, dia dapat dengan mudah mendapatkan kesempatan untuk memasuki kolam esensi 9 Kaisar Ekstrim. Ouyang Ruoli menganggup dan berkata sambil tersenyum. Mendengar hal tersebut, Ouyang Ruoshui pun memahami keputusan Ouyang Yuntu. Dia tahu bahwa ini adalah kesempatan bagi Ouyang Yuntu untuk berteman dengan Zuawan. Memikirkan hal ini, simpul di hati Ouyang Liushui sedikit tenang, tapi dia masih belum yakin. Kekuatan spiritual Zuawan itu luar biasa, saya akui. Tapi saya ingin melihat seperti apa dunia bela diri anak itu. Jika tidak tinggi, memasuki kolam esensi 9 Kaisar Ekstrim hanyalah menyanyiakan harta surgawi. Mengapa tidak memberikannya padaku? Ouyang Liushui tidak berbicara lagi, tetapi matanya yang indah menatap ke ujung jalan dari waktu ke waktu, ingin melihat seperti apa Zuawan. Melihat Ouyang Liushui masih belum yakin, Ouyang Hansuan dan Ouyang Ruoli agak tidak berdaya. Mereka saling memandang dan diam-diam menunggu Zuawan muncul. Beberapa orang di depan istana Tuan Kota tidak menunggu lama. Di ujung jalan depan gerbang, muncul sosok seorang pemuda. Setelah beberapa saat, pemuda itu melompat ke depan mereka. Mata Ouyang Yuntu dan Kiyu Chou tiba-tiba bersinar, dan mereka melangkah maju untuk menyambut Zuawan. Di antara mereka, Ouyang Yuntu pertama kali datang ke Zuawan dengan senyum lebar dan berkata, orang tua ini mengira adik kecil Zuawan tidak akan datang. Sambil menggaruk kepalanya, Zuawan berkata dengan nada meminta maaf, maaf. Karena beberapa hal, saya tertunda beberapa saat. Saya harap Tuan Kota Ouyang dan senior Kiyu dapat memahaminya. Namun, Ouyang Yuntu mengibaskan lengan bajunya dan berkata dengan agak sedih, teman kecil Zuawan, tidak perlu mengatakan hal seperti itu. Orang tua ini sudah sangat senang kamu bisa datang. Kiyu Chou, sebaliknya, memiliki wajah penuh senyuman. Dia sedikit mengangguk pada Zuawan, wajahnya penuh keintiman. Zuawan terkejut. Dia tidak menyangka Ouyang Yuntu dan Kiyu Chou begitu toleran terhadapnya, seolah-olah mereka sedang menjamu tamu terhormat. Namun, setelah memikirkan penampilannya yang menakjubkan di upacara arcana setengah tahun lalu, Zuawan mengerti. Dengan bakat menakutkan Zuawan dalam energi mental, tidak masalah baginya untuk menjadi Master Arcana kelas 4 di masa depan. Bahkan mungkin saja dia menjadi Master Arcana kelas 5 yang legendaris. Master Arcana dengan potensi tak terbatas di masa depan secara alami akan diikat oleh mereka berdua. Bagaimanapun, status Master Arcana di seluruh kekaisaran King Suan dan benua armor surgawi sudah jelas bagi semua orang. Jika mereka dapat menjalin hubungan baik dengan Zuawan sekarang, ketika Zuawan menjadi Master Arcana tingkat tinggi di masa depan, itu akan sangat bermanfaat bagi kota batu rusak mereka. Teman kecil Zuawan, kali ini ada total 3 tempat untuk 9 asal kerajaan ekstrim. Kamu adalah salah satunya, dan dua lainnya adalah mereka. Ouyang Yuntu menunjuk ke arah Ouyang Hansuan dan Ouyang Ruoli di belakangnya dan berkata sambil tersenyum. Saudara Zuawan, saya adalah Ouyang Hansuan. Saya sudah mendengar nama besar Anda setengah tahun yang lalu. Sekarang setelah saya melihat Anda hari ini, sikap Anda sungguh luar biasa. Ouyang Hansuan tersenyum anggun dan melangkah maju. Dia menangkupkan tinjunya ke arah Zuawan dan berkata dengan ramah. Saudara Hansuan terlalu baik. Jika Anda berbicara tentang bantalan, saudara Hansuan lebih cocok. Zuawan juga menangkupkan tinjunya dan berkata dengan cukup tulus. Wajah Ouyang Hansuan langsung menampakkan senyuman saat mendengar ini. Jelas sekali, dia cukup senang dengan pujian Zuawan. Bagaimanapun, Zuawan adalah orang nomor satu di antara generasi muda Arcana Guild. Dari segi status, Zuawan mungkin lebih tinggi darinya. Ouyang Ruoli juga datang ke sisi Ouyang Hansuan dan membungkuk kepada Zuawan sambil berkata dengan lembut, Nama saya Ouyang Ruoli. Salam, Saudara Zuawan. Zuawan secara alami membalas sapaannya dengan senyuman, tetapi hatinya menjadi sangat berhati-hati karena dua orang di depannya sangat kuat. Secara khusus, Ouyang Hansuan memberinya perasaan berbahaya. Jika Zuawan menebak dengan benar, Ouyang Hansuan mungkin adalah ahli alam kaisar tertinggi setengah langkah yang asli. Selain itu, Zuawan dapat merasakan bahwa kekuatan Ouyang Hansuan jauh lebih kuat daripada patriark keluarga Sao. Dia mungkin tidak jauh dari kemajuan ke alam kaisar tertinggi. Kolam sembilan asal kaisar ekstrim memiliki manfaat yang tak terbayangkan bagi para pejuang di bawah alam kaisar tertinggi. Ouyang Hansuan hanya berjarak setengah langkah dari alam kaisar tertinggi. Selama dia berendam di kolam sembilan asal kaisar ekstrim selama beberapa hari, dia mungkin akan mampu menerobos ke alam kaisar tertinggi dalam waktu singkat. Kekuatan Ouyang Ruoli juga tidak buruk. Dia juga telah mencapai alam Raja Surgawi lengkap, hanya sedikit lebih lemah dari Ouyang Hansuan. Terlebih lagi, kedua orang ini baru berusia sekitar 20 tahun, namun mereka mampu mencapai tingkat yang begitu menakutkan. Dapat dilihat seberapa dalam fondasi City Lord Mansion di kota Broken Rock. Sepertinya para jenius sejati dari kota-kota super bukanlah sampah biasa. Di seluruh kabupaten mungkin, ada banyak kota super yang kekuatannya tidak lebih lemah dari kota Broken Rock. Bahkan ada beberapa kota super yang kekuatannya jauh lebih kuat dari kota Broken. Kota Batu. Ketika saatnya tiba, pertempuran menara esensi akan benar-benar menjadi pertemuan para jenius dan acara besar di mana para pahlawan bersaing untuk mendapatkan supremasi. Tidak heran Tuan Kota Ouyang berpikir bahwa dengan kekuatanku saat ini, akan sulit bagiku untuk masuk dalam seratus besar pertempuran menara asal Ki. Memikirkan hal ini, Zuawan menjadi lebih penuh harap dan bermartabat untuk pertempuran menara origin Ki setahun kemudian. Namun, dia pasti akan masuk dalam seratus besar pertempuran menara Ki asal karena dia masih memiliki perjanjian dengan Mu Cheng Sui. Dia harus masuk Akademi Dewa Baik, dan untuk masuk Akademi Dewa Baik, langkah pertama adalah memasuki seratus teratas pertempuran menara asal Ki. Huh, Anda hanya berada di alam Raja Bumi lengkap. Sepertinya Anda benar-benar di sini untuk mendapatkan kuota gratis untuk kolam asal sembilan Kaisar Ekstrim. Saya benar-benar tidak tahu mengapa ayah harus meninggalkan kuota terakhir untuk Anda. Ouyang Liu Sui, yang berdiri di belakang Ouyang Hansuan dan Ouyang Ruoli, meringkup di sudut mulutnya dan berkata dengan nada tidak ramah. Mendengar ini, Zuawan hanya bisa mengerutkan kening. Kemudian, dia mengalihkan pandangannya ke arah Ouyang Liu Sui di dekatnya, yang memiliki ekspresi tidak ramah di wajahnya. Sedikit keraguan muncul di wajahnya. Dia sepertinya tidak mengenal gadis berpakaian hijau ini. Saudara Zuawan, kamu tidak perlu mengingatnya. Saudari Liu Sui selalu belak-belakan dan tidak tahu bagaimana cara berbicara. Namun, sifatnya tidak buruk. Dia hanya membuat sedikit ulah sekarang. Suasana menjadi agak canggung karena kata-kata tiba-tiba dari Ouyang Liu Sui. Untungnya, keterampilan sosial Ouyang Hansuan tidak buruk. Dia tersenyum meminta maaf pada Zuawan. Dari perkataan Ouyang Hansuan, Zuawan mengetahui bahwa gadis berpakaian hijau di depannya adalah Ouyang Liu Sui, yang kuotanya ditempati olehnya. Lagipula, dia telah memenuhi kuota yang pertama. Tidak heran jika Ouyang Liu Sui tidak menyukainya. 306. Rawam Merah Liu Sui, jangan kasar. Ouyang Yun Tu menatap ke arah Ouyang Liu Sui dan menegur dengan tegas. Ouyang Liu Sui mengerutkan bibirnya dan memutar mata indahnya ke arah Zuawan. Wajah cantiknya tidak menyembunyikan ketidakpuasan dan rasa jijiknya terhadap Zuawan. Zuawan tidak merasakan apapun terhadap sikap Ouyang Liu Sui. Lagipula, tempat yang jelas-jelas miliknya tiba-tiba diambil oleh orang lain. Jika itu dia, suasana hatinya juga tidak bagus. Sekarang semua orang sudah ada di sini, ayo berangkat ke Rawam Merah. Ouyang Yun Tu mengalihkan pandangannya ke beberapa orang di sekitarnya. Dengan lambayan lengan bajunya, Yuan Power yang kuat tercurah dan mengangkat semua orang. Kemudian, semua orang mengikuti Ouyang Yun Tu dan berubah menjadi aliran cahaya, menghilang dari tempat aslinya. Rawam Merah adalah salah satu zona bahaya yang terkenal di dekat kota Broken Rock. Radiusnya beberapa ratus mil, dan area seluas itu semuanya berupa rawa. Yang aneh adalah rawa itu berwarna merah darah, dan bau yang dikeluarkannya juga merupakan bau darah yang menyengat, seolah-olah seluruh rawa dipenuhi dengan darah segar yang tak terhitung jumlahnya. Selain fenomena aneh ini, rawa merah juga penuh dengan bahaya. Ada banyak metabis kuat yang hidup di kedalaman rawa. Metabis ini sangat licik. Mereka biasanya bersembunyi di bawah rawa. Begitu seorang praktisi seni bela diri kuno lewat, mereka akan melancarkan serangan mendadak. Beberapa pembudidaya yang tidak siap seringkali langsung dibunuh oleh binatang asal ini. Dikatakan bahwa pernah ada seorang kultifator rilem kaisar tertinggi setengah langkah yang telah jatuh ke binatang asal rawa merah. Meskipun rawa merah sangat berbahaya, ada banyak ramuan berharga dan bahan langka di dalamnya. Harta karun yang tak ada habisnya inilah yang menarik. Banyak penggarap tak kenal takut untuk memasuki rawa merah untuk mencari harta karun. Namun, sebagian besar pembudidaya ini berubah menjadi kerangka dan hanya sedikit yang keluar hidup-hidup. Setelah sekitar setengah dupa, Ouyang Yuntu memimpin kelompok itu ke tebing tidak jauh dari rawa berwarna darah. Begitu mereka memasuki tebing, bau darah yang sangat kental menyerang lubang hidung mereka, menyebabkan beberapa orang yang hadir tanpa sadar mengerutkan kening. Bahkan Zuawan tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan kening saat dia merasakan bau darah datang dari segala arah. Zuawan belum pernah melihat bau darah yang begitu pekat seumur hidupnya. Kolam 9 asal kerajaan ekstrim terletak di tebing ini. Rawa berwarna darah ini cukup aneh. Tidak mungkin terbang di rawa, jadi kita harus mengandalkan diri sendiri untuk mendaki ke puncak tebing. Ouyang Yuntu menunjuk ke tebing di depannya segera setelah dia mendarat. Dinding batunya berwarna merah darah, dan permukaannya tidak rata. Di bagian atas dinding batu, yang berada beberapa ratus kaki di atas tanah, terdapat sebuah platform besar. Zuawan dan yang lainnya bahkan dapat melihat bagian atas platform itu berkedip-kedip dengan cahaya kemasan. Jelas sekali, ini adalah cahaya yang dipancarkan oleh 9 kolam esensi kaisar ekstrim. Ledakan. Saat semua orang hendak melompat dan memanjat, rawa lembut di bawah kaki mereka tiba-tiba bergetar. Kemudian, bayangan hitam tiba-tiba keluar dari bawah dengan kecepatan yang mempesona. Mulut berdarah menggigit semua orang, dan bau amis menyebar. Bajingan, beraninya kamu. Kiyu Chou menyipitkan matanya. Kakinya tiba-tiba menginjak, dan Yuan Power yang kuat melonjak. Itu langsung terkondensasi menjadi telapak tangan emas besar, dan tiba-tiba ditekan. Aduh! Tangisan sedih tiba-tiba terdengar. Kemudian, telapak tangan emas itu dengan kejam menekan Yuan Bis raksasa itu, yang tiba-tiba muncul, seperti pisau panas menembus mentega. Dalam sekejap, Yuan Bis hancur menjadi potongan darah yang tak terhitung jumlahnya. Rawa berwarna darah penuh dengan bahaya. Kamu harus ekstra hati-hati. Baiklah, ayo naik ke tebing. Kiyu Chou dengan lembut menepuk tangannya. Dia bahkan tidak melihat ke arah binatang Yuan, yang telah berubah menjadi potongan darah, dan berkata dengan dingin. Ouyang Hansuan menganggup dengan sungguh-sungguh, dan menggunakan kelincahannya untuk segera memanjat tebing berwarna darah. Zuawan melirik Yuan Bis, yang telah berubah menjadi potongan darah yang tak terhitung jumlahnya, dan menyipitkan matanya. Sepertinya rawa berwarna darah ini benar-benar tempat yang berbahaya. Sebelumnya, Zuawan bahkan tidak menyadari Yuan Bis bersembunyi di bawah rawa. Rawa berwarna darah jauh lebih berbahaya daripada hutan pemusnahan kota Fin Armor. Jika aku sendirian, aku akan berada dalam situasi sulit menghadapi serangan mendadak dari binatang Yuan. Setelah bergumam pada dirinya sendiri, Zuawan menjadi lebih berhati-hati. Dia mengambil satu langkah ke depan, dan mengikuti Ouyang Yuntu dan yang lainnya untuk memanjat tebing berwarna darah. Dengan sangat cepat, beberapa dari mereka sampai di puncak tembok batu. Di puncaknya ada platform besar berukuran 10 mil. Di sudut selatan peron ada sebuah kolam yang cukup besar. Anehnya, air di kolam itu berwarna kuning kemasan. Gelombang energi yang kaya dan aneh terus-menerus dipancarkan dari kolam. Sembilan kolam asal kerajaan ekstrim. Melihat ke kolam emas, mata Zuawan berbinar, dan dia dengan lembut bergumam pada dirinya sendiri. Pada saat yang sama, Zuawan menemukan bahwa di tengah platform, ada dua kelompok orang yang saling berhadapan. Kelompok yang membelakangi kelompok Zuawan mengenakan seragam penjaga istana Tuan Kota. Jelas sekali, mereka adalah kelompok Ouyang Yuntu. Tuan Kota Ouyang, kamu akhirnya sampai di sini. Kamu benar-benar membuat orang tua ini menunggu lama. Awalnya, lelaki tua ini mengira jika Tuan Kota Ouyang tidak datang, lelaki tua ini akan segera menghancurkan pasukan pelopor Anda, dan kemudian langsung merebut sembilan kolam asal kerajaan ekstrim. Pada saat ini, suara mengejek perlahan terdengar. Zuawan, yang berada di dalam kelompok, tanpa sadar menoleh dan menoleh ketika mendengar kata-kata ini. Dia menemukan sosok kokoh di depan kelompok di seberang. Sosok ini berpenampilan seperti pria parubaya. Dia mengenakan jubah hitam, dan ada bekas luka yang agak dalam di pipi kanannya yang bersudut, memanjang dari sudut mata hingga dagunya. Dia tampak agak jahat dan menakutkan. Saat ini, dia sedang melihat kelompok Ouyang Yuntu. Salam Tuan Kota Para penjaga istana Tuan Kota juga mengetahui kedatangan kelompok Ouyang Yuntu, dan mereka dengan hormat membungku kepada Ouyang Yuntu. Orang ini adalah penguasa kota Anding, Liu Fan. Dia sangat kuat, dan dikatakan bahwa dia telah mencapai puncak tahap kaisar tertinggi roda kedua. Namun, orang ini selalu berselisih dengan ayahku, dan dia sering mencari-cari kesalahannya, Ouyang Hansuan buru-buru berbisik ketika dia melihat ekspresi bingung di wajah Zuawan. Zuawan dengan ringan mengangguk, kota Ding adalah kota super yang cukup kuat. Sebagai penguasa kota-kota Anding, kekuatan Liu Fan memang tidak kalah dengan Zuawan. Faktanya, Zuawan dapat merasakan aura Liu Fan sedikit lebih kuat daripada aura Ouyang Yuntu. Haha, Liu Fan, kamu masih belak-belakan seperti sebelumnya. Bagaimana kabar Liu Ce akhir-akhir ini? Kiyu Chou, yang berada di samping Ouyang Yuntu, tiba-tiba melangkah maju dan bertanya sambil tersenyum. Eh, Anda senior Kiyu Chou, Anda sudah menembus tahap kaisar tertinggi. Pandangan Liu Fan terfokus pada Kiyu Chou, yang berada di samping Ouyang Yuntu. Pupil matanya tiba-tiba menyusut, dan dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak karena terkejut. Sepuluh tahun telah berlalu. Jika orang tua ini tidak membuat kemajuan apapun, bukankah dia akan diambil alih oleh kalian para junior? Namun, dengan bakat kakak laki-laki Mulyu Ce, aku khawatir dia berhasil menembus tahap kaisar tertinggi lebih awal dari orang tua ini. Kiyu Chou menggelengkan kepalanya dan berkata sambil tersenyum tipis. Kakak laki-lakiku mencapai tahap kaisar tertinggi dua tahun yang lalu. Namun, senior Kiyu juga tidak buruk. Awalnya aku mengira kamu telah hilang. Saya tidak menyangka bahwa Anda juga akan mencapai tahap kaisar tertinggi sepuluh tahun kemudian, kata Liu Fan sambil menatap Kiyu Chou dengan rasa takut. Liu Ce itu memang telah mencapai tahap kaisar tertinggi sebelum aku. Tidak heran bahkan Tuan Mukin Markis memuji bakat Liu Ce saat itu. Mata Kiyu Chou menyipit saat mendengar kata-kata Liu Fan. Wajah Liu Fan tanpa sadar menunjukkan ekspresi bangga saat mendengar pujian Kiyu Chou. Baiklah, jangan membicarakan hal-hal lama ini. Karena kita berdua ada di sini, mari kita mulai kompetisi untuk kepemilikan kolam asal sembilan kaisar ekstrim. Ouyang yuntuh melambaikan tangannya sedikit dan menyela. Ouyang benar, tidak perlu bicara omong kosong lagi. Ayo mulai, Kiyu Chou sedikit mengangguk. Liu Fan mengangkat bahu ketika mendengar ini. Dia tidak keberatan dan berkata, kompetisi sembilan asal kaisar ekstrim kali ini akan diadakan dalam format Best of Three. Oleh karena itu, Anda masing-masing dapat mengirimkan pesertanya sendiri. Namun, Tuan Kota Ouyang, saya harus mengatakan sebelumnya bahwa kota batu rusak Anda tidak memiliki peluang untuk mendapatkan kolam asal sembilan kaisar ekstrim kali ini. Oh, Tuan Kota Liu, seharusnya akulah yang mengucapkan kata-kata ini kepadamu. Hansuan, Ruoli dan Zhuawan, kalian bertiga harus mempersiapkan diri. Ouyang yuntuh berkata sambil tersenyum dingin. Ouyang Hansuan, Ouyang Ruoli dan Zhuawan menjawab serempak ketika mereka mendengar ini dan melangkah maju. Hanya Ouyang Liu Sui, yang berdiri di belakang, menatap punggung Zhuawan dengan marah. Wajah cantiknya dipenuhi depresi. Eh, Tuan Kota Ouyang, anak itu sepertinya bukan dari istana Tuan Kotamu, kan? Terlebih lagi, kekuatannya hanya berada di tahap Raja Duniawi tingkat lanjut. Apakah Anda yakin anak itu adalah salah satu peserta Anda? Tatapan Liu Fan menyapu Ouyang Hansuan dan dua lainnya. Dia langsung mengarahkan pandangannya pada Zhuawan, yang auranya paling lemah, dan berkata dengan ekspresi aneh. Ketika kata-kata Liu Fan keluar dari mulutnya, tatapan kelompok di belakangnya juga tertuju pada Zhuawan. Ketika mereka merasakan aura panggung Raja Duniawi di dalam tubuh Zhuawan, mereka awalnya terdiam. Kemudian, mereka mulai tertawa sembarangan. Sepertinya kota batu rusakmu semakin parah. Kamu benar-benar berani membuang sampah seperti itu. Tuan Kota ini benar-benar terkejut. Liu Fan memegang dahinya dengan tangan kanannya dan tertawa mengejek. Ketika mereka mendengar tawa mengejek dari kelompok Kota Anding, kelompok Ouyang Yun Tu sangat marah. Bahkan alis Ouyang Yun Tu dan Kiyu Chou terjalin erat. Jika aku sampah, bukankah generasi muda dari persekutuan misterius Kota Anding, Su Yang, lebih buruk dari sampah. Menghadapi tawa mengejek dari seberang, Zhuawan tampak agak tenang. Dia maju selangkah dan dengan dingin menatap Liu Fan, yang wajahnya dipenuhi ejekan, dan berkata. Su Yang, apa hubungannya ini dengan Su Yang? Ketika Liu Fan mendengar ini, ekspresi mengejek di wajahnya perlahan memudar saat dia mengerutkan kening dan bertanya. Liu Fan, Anda benar-benar bodoh. Setengah tahun yang lalu, jenius nomor satu dari arcane guild Kota Anding Anda, Su Yang, menderita kekalahan telak di upacara arcane. Orang yang mengalahkan Su Yang adalah pemuda di depanmu. Namanya Zhuawan. Ouyang Yun Tu tiba-tiba tertawa dan berkata. Ketika Liu Fan mendengar ini, pupil matanya menyusut. Dia menatap pemuda biasa di depannya dan berkata, kamu adalah Zhuawan yang memenangkan upacara misterius. 307. Pertempuran Kekacauan Besar Liu Fan sangat menyadari bakat dan kekuatan Su Yang. Bagaimanapun, Su Yang baru berusia 23 tahun, namun dia sudah memiliki kekuatan mental makhluk surgawi kelas 3 sempurna. Kekuatan semacam ini adalah salah satu yang terbaik di seluruh kabupaten mungkin. Awalnya, Liu Fan mengira bahwa partisipasi Su Yang dalam upacara arcana adalah kesimpulan yang sudah pasti. Namun, dia tidak menyangka bahwa seorang pemuda bernama Zhuawan akan muncul entah dari mana selama upacara arcana, mengalahkan Su Yang dan menjadi juara terakhir. Karena Su Yang nama Zhuawan cukup terkenal di kota Anding. Bahkan Liu Fan, penguasa kota Anding, cukup tertarik pada Zhuawan. Namun, dia tidak menyangka akan bertemu langsung dengannya sekarang. Saya mendengar bahwa Zhuawan baru berusia 17 tahun. Melihatnya hari ini, sepertinya rumor tersebut tidak salah. Namun, arcana masters tidak pandai bertarung. Tuan Kota Ouyang, apakah menurut Anda mengirimkan Zhuawan ini akan ada gunanya? Atau apakah Anda bermaksud menggunakan kuota ini untuk menukar bantuan dari arcana master masa depan ini? Mata Liu Fan menyipit saat dia menatap Zhuawan beberapa saat. Kemudian, pandangannya sekali lagi tertuju pada Ouyang Yun Tu. Ouyang Yun Tu dengan dingin mendengus dan berkata, Tuan Kota Liu, kamu tidak perlu khawatir tentang ini. Buruan undang peserta dari kota Anding. Liu Fan tersenyum tipis dan tidak menjawab kata-kata Ouyang Yun Tu. Sebaliknya, dia dengan lembut menjentikkan jarinya, dan orang-orang di belakangnya berpisah untuk memungkinkan tiga sosok keluar. Ketiga sosok tersebut adalah dua laki-laki dan satu perempuan. Salah satu pria berpakaian biru dan berusia sekitar 20 tahun. Dia memegang kipas bulu biru di tangan kanannya, dan wajahnya yang agak tampan penuh dengan kesombongan. Pria lainnya kira-kira seusia dengan pria berpakaian biru. Dia memiliki rambut hitam dan mata hitam, dan ekspresinya sangat dingin. Khususnya, selalu ada kilatan arogansi dan keganasan di mata hitamnya. Wanita yang tersisa mengenakan gaun merah muda. Dia tinggi dan memiliki sosok yang anggun. Walaupun penampilannya tidak sebaik Ouyang Ruoli, dia masih bisa dianggap di atas rata-rata. Pria berbaju biru bernama Liu Tan. Dia adalah salah satu keturunan langsung Liu Fan yang paling menonjol. Meskipun dia terlihat anggun dan tidak berbahaya, metodenya sangat kejam. Dia tidak jauh lebih lemah dariku, kaisar tertinggi setengah langkah. Wanita berbaju merah muda bernama Liu Ying. Dia adalah kakak perempuan Liu Tan. Meskipun dia tidak sekuat Liu Tan, dia tidak jauh lebih lemah. Dia juga lawan yang agak sulit. Ouyang Hansuan, yang berdiri di samping Zouan, cukup pengertian. Dia memperkenalkan nama dan informasi dari tiga orang yang berpartisipasi dalam pertempuran ke Zouan satu per satu. Lalu bagaimana dengan pria berambut hitam dan bermata hitam itu? Zouan menunjuk pria berambut hitam yang tampak dingin itu dan bertanya dengan ragu. Saya tidak mengenali orang ini. Tampaknya tidak ada orang seperti itu di generasi muda kota anding. Melihat laki-laki berambut hitam itu, alis Ouyang Hansuan terkatuk rapat saat dia menggelengkan kepalanya tanpa daya dan berkata, Oh, tidak ada orang seperti itu. Menyipitkan matanya, Zouan dapat merasakan bahwa pria berambut hitam itu bukanlah orang biasa. Mengenai apa sebenarnya yang berbeda dari dirinya, Zouan tidak dapat menunjukkannya dengan tepat. Karena semua orang ada di sini, mari kita mulai pertempuran. Ouyang Yuntu mau tidak mau melirik pria berambut hitam berwajah dingin itu saat dia berbicara dengan Liu Fan. Tunggu, Liu Fan tiba-tiba memanggil. Tuan kota Liu, ada apa? Ouyang Yuntu memandang Liu Fan dengan sedikit ketidaksenangan saat dia mendengus dingin. Haha, Tuan kota Ouyang, bukankah menurutmu metode pertarungan terbaik dari tiga metode itu sangat tidak orisinal? Mengapa kita tidak mengubah metode pertarungan? Metode yang lebih ringkas dan jelas. Bagaimana menurutmu? Liu Fan berkata sambil tersenyum. Metode yang lebih ringkas dan jelas. Alis Ouyang Yuntu sedikit menyatu saat dia bertanya dengan ragu. Kenapa kita tidak langsung ke Battle Royale saja? Tiga dari kota anding kami, dan tiga dari kota Broken Rock Anda. Kami berenam akan terlibat dalam Battle Royale di platform ini. Sisi yang bertahan pada akhir akan dianggap sebagai pemenang. Bagaimana menurutmu? Senyuman di wajah Liu Fan semakin lebar saat dia berbicara. Kata-kata Liu Fan menyebabkan ekspresi Ouyang Yuntu, Kiyu Chou, dan yang lainnya berubah. Kata-kata Liu Fan jelas ditujukan pada Zua Wen. Meskipun energi mental Zua Wen sangat kuat, energi itu tidak banyak membantu dalam pertempuran. Jika itu adalah Battle Royale, Broken Rock City mereka jelas akan dirugikan. Liu Fan, Anda tidak bisa terlalu tidak tahu malu. Sebelumnya, kami dengan jelas sepakat untuk menggunakan metode pertempuran terbaik dari tiga. Sekarang, Anda ingin mengubahnya menjadi Battle Royale. Saya tidak bisa menerima lamaran Battle Royale ini. Ekspresi wajah Ouyang Yuntu muram saat dia berkata dengan dingin. Tuan Kota Ouyang, apakah kamu tidak akan setuju? Karena Anda tidak setuju, Anda dapat memilih untuk tidak bertengkar. Namun, maafkan saya karena tidak dapat menyerahkan separuh kunci lainnya untuk membuka sembilan kolam asal kerajaan ekstrim. Jika Anda ingin memasuki sembilan ekstrim Royal Origin Pool, Anda harus memikirkan caranya sendiri. Liu Fan menyilangkan tangannya saat dia berbicara dengan cara yang agak mengejek. Larangan. Zua Wen, yang berada di belakangnya, juga memperhatikan ada energi aneh yang terus mengalir di atas kolam emas di sudut. Ini jelas merupakan cahaya yang mengalir dari susunan pembatasan. Ketika sembilan kolam asal kerajaan ekstrim pertama kali ditemukan, terdapat susunan pembatas yang sangat kuat di permukaannya. Susunan pembatas ini tidak dapat dipatahkan secara paksa bahkan oleh ahli tahap kaisar tertinggi roda 4. Ayah pernah secara tidak sengaja mendapatkan kunci susunan pembatasan. Namun, dia hanya punya setengahnya. Saat kami mencari separuh kunci lainnya, kami menemukan bahwa separuh kunci lainnya sebenarnya ada di tangan penguasa kota-kota anding, Liu Fan. Daripada menyebut ini sebagai pertarungan untuk sembilan kerajaan ekstrim Origin Pool, akan lebih baik menyebutnya pertarungan untuk mendapatkan kunci untuk memasuki nine ekstrim Royal Origin Pool. Ouyang Hansuan, yang berdiri di sampingnya, memasang ekspresi jelek saat dia berbisik kepada Zhuawan. Dengan ringan menganggupkan kepalanya, Zhuawan tidak mengatakan apapun lagi. Dia hanya diam-diam menyaksikan pertengkaran antara Ouyang Yun Tu dan Liu Fan. Dia tahu bahwa satu pihak pada akhirnya akan menyerah. Saat Ouyang Yun Tu dan Liu Fan berdebat tanpa henti, Qi Yuchou tiba-tiba melangkah maju dan dengan dingin menatap Liu Fan sambil berkata, kita bisa menyetujui Battle Royale. Namun, Zhuawan bagaimanapun juga adalah seorang master arcana. Dia seharusnya bisa melakukannya gunakan kristal asal dan formasi asal. Kalau bisa, lalu apa salahnya Battle Royale? Mendengar ini, Liu Fan merenung sejenak sebelum berkata, baiklah. Namun, Ouyang Yun Tu melirik ke arah Qi Yuchou. Dia sepertinya memikirkan sesuatu dan tidak keberatan. Dia tahu bahwa Zhuawan memiliki formasi asal kelas 4 yang kuat seperti maksud pedang tanpa batas. Meskipun ranah bela diri Zhuawan kurang, dia seharusnya bisa melindungi dirinya sendiri di bawah serangan ahli tahap kaisar tertinggi. Kalau begitu, ayo kita mengadakan Battle Royale. Dengan cara ini, kita dapat menghemat banyak waktu. Melihat Liu Fan setuju, Qi Yuchou tidak berkata apa-apa lagi. Dengan lambayan tangannya, dia memberi isyarat kepada Ouyang Hansuan, Ouyang Ruoli, dan Zhuawan untuk melangkah maju. Di sisi lain, Liu Tan, Liu Ying, dan pria berambut hitam juga melangkah maju di bawah sinyal Liu Fan. Mereka menghadapi Zhuawan dan dua lainnya dari kejauhan. Pada saat ini, kedua belah pihak secara sadar mundur untuk memberikan ruang yang cukup bagi enam orang di tengah untuk bertarung. Saudara Hansuan, kita bertemu lagi. Terakhir kali kita bertemu adalah dua tahun lalu di Bursa Kota Super. Liu Tan berkata pada Ouyang Hansuan dengan senyum palsu. Itu benar. Dua tahun lalu, Saudara Liu Tan mengalami kehilangan yang cukup mengenaskan. Awalnya saya mengira Saudara Liu Tan tidak akan bisa pulih dari kemunduran ini. Saya tidak menyangka bahwa kultivasi Anda akan meningkat pesat, mencapai tahap kaisar tertinggi. Ouyang Hansuan tidak lagi memiliki senyuman lembut di wajahnya, yang ada hanya ketajaman dan kedinginan. Huff. Saudara Ouyang, saya kalah dari Anda dua tahun lalu karena tingkat kultivasi saya lebih rendah dari Anda. Tapi sekarang, kami berdua adalah ahli rilem kaisar tertinggi setengah langkah. Apakah kamu begitu yakin bisa mengalahkanku? Ekspresi Liu Tan berubah agak jelek saat dia mencibir. Kamu sudah kalah dariku. Jika aku bisa mengalahkanmu sekali, maka secara alami aku bisa mengalahkanmu untuk kedua kalinya. Ouyang Hansuan berkata dengan bangga. Huff. Saat pertarungan dimulai, saya harap Anda masih bisa percaya diri. Apalagi di battle royale ini, kamu punya beban. Tidak peduli bagaimana Anda melihatnya, peluang kemenangan kota anding kami jauh lebih tinggi. Pada titik ini, Liu Tan tidak bisa menahan diri untuk tidak melirik Zua Wen dan tertawa. Ouyang Hansuan menyipitkan matanya. Saat dia hendak membalas, Liu Fan dan Ouyang Yun Tu berteriak pada saat yang sama. Sekarang, battle royale dimulai. Ledakan. Begitu mereka selesai berbicara, Liu Tan tertawa sinis. Kakinya tiba-tiba menginjak tanah. Yuan Power tercura bagaikan air pasang dan menyerang langsung ke arah Ouyang Hansuan, orang yang paling dekat dengannya. Saudara Ouyang, hari ini, saya akan membiarkan Anda merasakan rasa kekalahan. Tiba di depan Ouyang Hansuan dalam sekejap, Liu Tan mengepalkan tangannya dan meninju dengan keras. Dalam sekejap, udara di sekitarnya tertekan dan meledak, mengeluarkan suara mendengung yang memekakkan telinga. Lalu, dia dengan kejam meninju dada Ouyang Hansuan. Mata Ouyang Hansuan menyipit. Kelima jarinya berputar dan menerima pukulan Liu Tan. Dengan ledakan, udara di sekitar keduanya langsung meledak, seolah-olah bom yang tak terhitung jumlahnya telah meledak. Pertempuran akan segera dimulai. Ketika Ouyang Ruoli melihat bahwa Ouyang Hansuan dan Liu Tan sudah terlibat dalam pertempuran, wajah cantiknya menunjukkan sedikit kekhawatiran. Kakinya yang seperti batu giok memantul saat dia ingin membantu Ouyang Hansuan. Namun, ada sosok yang menghalangi jalannya. Nona muda Ouyang, lawanmu adalah aku. Tangan Liu Ying yang seperti giok meraih sabuk di pinggangnya. Dengan tarikan lembut, cambuk seperti api tiba-tiba menari, berubah menjadi bayangan cambuk yang tak terhitung jumlahnya dan menyerang dengan kejam ke arah Ouyang Ruoli. Wajah cantik Ouyang Ruoli sedikit berubah. Dia tidak menyangka bahwa sabuk di pinggang Liu Ying sebenarnya adalah senjatanya. Serangan ini membuatnya lengah. Untungnya, kecerdasan Ouyang Ruoli luar biasa dan dia dengan cepat mendapatkan kembali ketenangannya. Tangannya yang seperti batu giok menepuk taskiankunnya dan sebuah pedang panjang berwarna biru es muncul di tangannya yang seperti batu giok. Setelah itu, tangannya yang seperti batu giok dengan ringan mengetuk udara, berubah menjadi bayangan pedang yang tak terhitung jumlahnya yang sedingin es. Dentang, dentang, dentang. Dibandingkan dengan pertarungan sengit antara Ouyang Hansuan dan Ouyang Ruoli, suasana antara Zwawen dan pria berambut hitam itu sangat sunyi dan aneh. 308. Krisis Pria berambut hitam itu menatap Zwawen dengan ekspresi dingin, saya pernah mendengar bahwa kekuatan mental Anda telah mencapai kesempurnaan kelas 3. Namun, Master Arcana tidak terampil dalam pertempuran. Bahkan jika kekuatan mental Anda kuat, kamu masih bukan tandinganku. Kita akan tahu setelah kita mencobanya. Dia menginjak kakinya, dan kekuatan mental yang tak terbatas keluar dari tubuhnya. Pada saat yang sama, Zwawen menamparkan kosmos sak miliknya. Banyak cahaya dingin muncul dari kosmos sak miliknya dan mengelilingi Zwawen seperti penjaga. Jika seseorang melihat lebih dekat, dia akan menyadari bahwa cahaya dingin ini adalah harta roh berbentuk pedang yang memancarkan cahaya dingin. Begitu banyak harta roh berbentuk pedang, saya khawatir ini adalah formasi asal tingkat 4 yang Anda peroleh dari upacara Arcana. Tapi lalu bagaimana jika Anda memiliki formasi asal kelas 4? Kamu masih bukan tandinganku. Pria berambut hitam itu menyipitkan matanya dan menghentakkan kakinya. Energi tanpa batas berputar di belakangnya, membentuk angin kencang yang merobek udara seperti tornado. Aura ini. Dia sebenarnya adalah seorang kultifator rilem kaisar tertinggi setengah langkah. Seru Ouyang Yuntu kaget saat merasakan aura keluar dari tubuh pria berambut hitam itu. Kiyu Chou juga mengerutkan kening. Dia tidak menyangka bahwa pria berambut hitam yang tampak biasa itu tiba-tiba akan meledak dengan kekuatan seorang kultifator rilem kaisar tertinggi setengah langkah. Ini benar-benar tidak terduga. Ini sudah berakhir. Sebenarnya ada dua kultifator rilem kaisar tertinggi setengah langkah di sisi lain. Bahkan aku mungkin akan kalah, apalagi Zuawan yang lebih lemah dariku. Ouyang Liu Sui, yang berdiri di belakang Ouyang Yuntu, sedikit pucat. Bibir cerinya bergetar saat dia bergumam pada dirinya sendiri. Tuan Kota Ouyang, alasan kamu begitu percaya diri membiarkan Zuawan bertarung mungkin karena dia memiliki formasi asal kelas 4. Sayangnya, Hei Hua juga merupakan kultifator rilem kaisar tertinggi setengah langkah. Kekuatannya bahkan lebih mengerikan dari Liutan. Bahkan jika Zuawan memiliki formasi asal kelas 4, aku khawatir dia tidak akan menjadi tandingan Hei Hua. Liu Fan tertawa bangga. Ekspresi wajah Ouyang Yuntu berubah jelek. Dia mendengus dingin, Liu Fan. Jangan sombong terlalu dini. Zuawan bukanlah sasaran empuk. Mungkin Hei Hua yang akan kalah. Masih keras kepala. Ketika saatnya tiba dan Hei Hua benar-benar mengalahkan Zuawan, mungkin Anda tidak akan percaya diri lagi. Liu Fan tidak peduli dengan bantahan Ouyang Yuntu. Dia mengangkat bahu dan meringkuk sudut mulutnya. Pada saat ini, ekspresi Zuawan menjadi sangat serius. Dia tidak menyangka bahwa pria berambut hitam ini, yang tampaknya tidak ada sama sekali, ternyata memiliki kekuatan setengah langkah ahli rilem kaisar tertinggi. Selain itu, Zuawan samar-samar bisa merasakan bahwa kekuatan Hei Hua bahkan lebih menakutkan daripada kekuatan Liu Tan. Dentang Hei Hua menepuk tas kiankunnya, dan bayangan hitam panjang seperti tongkat tiba-tiba muncul. Akhirnya, benda itu pecah dengan keras di depan Hei Hua. Setelah diperiksa lebih dekat, sebenarnya itu adalah tombak yang panjangnya lebih dari sepuluh kaki. Heavenly Halbert bersinar terang, sementara energi yang agak menindas mengelilinginya. Seolah-olah siklon kecil yang tak terhitung jumlahnya terus-menerus menyedot udara di sekitarnya. Murid Zuawan menyusut, dia bisa merasakan betapa kuatnya tombak itu. Itu jelas merupakan harta karun roh bermutu tinggi yang sangat kuat. Selain itu, itu berada di puncak harta karun roh bermutu tinggi. Kamu hanya bisa mengatakan bahwa kamu tidak beruntung bertemu denganku. Oleh karena itu, sebaiknya kamu mati. Hei Hua menginjakan kakinya ke tanah dan mengangkat tangan kanannya, meraih tombak itu. Seperti hantu, dia tiba dalam jarak 3 meter dari Zuawan dalam sekejap mata. Dia menusuk ke depan dengan tangan kanannya. Gambar tombak yang tak terhitung jumlahnya membanjiri seperti bintang, menyelimuti Zuawan sepenuhnya. Sangat kuat. Ekspresi serius di wajah Zuawan menjadi semakin intens. Ini adalah pertama kalinya dia merasakan tekanan yang begitu kuat. Tekanan ini bahkan lebih kuat daripada yang dialami leluhur keluarga Zhao. Jelas sekali bahwa pria berambut hitam dihadapannya sangat dekat dengan tahap kaisar tertinggi yang sebenarnya. Meskipun dia agak terkejut dengan kekuatan pria berambut hitam itu, Zuawan tidak takut. Dengan mendengus dingin, dia menghendaki 81 harta karun roh berbentuk pedang di sekitarnya menyusut, membentuk dinding logam berbentuk pedang di depan Zuawan. Gemuruh. Gambar tombak yang tak terhitung jumlahnya seperti bintang jatuh saat mendarat di dinding berbentuk pedang di depan Zuawan. Percikan yang tak terhitung jumlahnya yang sama mempesonanya dengan bintang-bintang di langit tersebar ke segala arah sebelum perlahan menghilang. Buk-buk-buk. Kekuatan yang kuat menyebabkan Zuawan mundur tanpa sadar. Akhirnya, dia berhasil menghentikan tubuhnya belasan langkah jauhnya. Kau benar-benar berhasil memblokirnya. Sepertinya Arai Yuan kelas 4 mu punya beberapa trik. Kekuatannya luar biasa. Hei Hua menyipitkan matanya saat dia memandang Zuawan dengan heran. Bibirnya menggeliat saat dia berbicara. Ouyang Yuntu dan Kiyu Chou, yang menonton dari belakang, juga menghela nafas lega. Mereka berdua hanya menyaksikan kekuatan energi mental Zuawan, namun mereka selalu mempertahankan sikap ragu terhadap kekuatan bela diri Zuawan. Namun, sekarang Zuawan mengandalkan Arai Yuan tingkat 4, aura pedang tanpa batas, untuk menahan serangan Hei Hua, mereka secara alami menghela nafas lega. Mereka tidak menyangka Zuawan akan tampil luar biasa dalam battle royale di kolam sembilan asal Kaisar Ekstrim. Bagaimanapun, kuota untuk kolam asal sembilan Kaisar Ekstrim diberikan kepada Zuawan oleh Ouyang Yuntu sebagai bantuan, sedangkan kekuatan utamanya adalah Ouyang Hansuan dan Ouyang Ruoli. Selama Zuawan bisa bertahan, begitu Ouyang Hansuan mengalahkan Liutan, kemenangan kota batu patah mereka akan terjamin. Aura pedang tanpa batas hanya disempurnakan dalam jangka waktu singkat, sehingga hanya dapat melancarkan beberapa serangan dan pertahanan biasa. Saat ini, aura itu hampir tidak bisa dibandingkan dengan ahli rilem Kaisar tertinggi setengah langkah biasa. Kekuatan Heihua bahkan lebih kuat dari ahli rilem Kaisar tertinggi setengah langkah biasa. Saat ini, saya hanya perlu fokus pada pertahanan. Selama aku bisa menghentikan Heihua, Ouyang Hansuan seharusnya bisa menghadapi Liutan dengan kekuatannya. Saat itu, kita bisa bergabung untuk menghadapi Heihua. Meskipun alam bela diri Zuawan memang sangat lemah, sejak dia mengembangkan teknik tempering tubuh batu giyok tingkat ke-6, kekerasan tubuhnya telah mencapai tingkat yang keterlaluan. Bahkan ahli alam Kaisar tertinggi setengah langkah akan kesulitan menembus tubuh fisik Zuawan kecuali mereka menggunakan seluruh kekuatan mereka. Namun, Zuawan tidak ingin membeberkan secara langsung rahasia budidaya teknik tempering tubuh batu giyok. Lagi pula, selama dia bisa menghentikan Heihua, Ouyang Hansuan akan mampu membalikkan keadaan dengan kekuatannya. Kenapa dia perlu melakukan sesuatu yang tidak perlu? Memikirkan hal ini, pikiran Zuawan bergerak, dan 81 pedang panjang mengelilingi Zuawan. Seolah-olah dia dikelilingi oleh kura-kura lapis baja, dan tidak ada cara baginya untuk melarikan diri. Ketika Ouyang Yuntu dan Kiyu Chou melihat tindakan Zuawan, mereka langsung tersenyum penuh arti. Jelas sekali bahwa metode Zuawan yang tidak mencari kemenangan, tetapi berusaha untuk tidak membuat kesalahan, telah mendapat persetujuan mereka. Apakah kamu mencoba menjadi pengecut? Heihua mengerutkan alisnya saat dia menatap pertahanan seperti kulit penyu. Setiap harta jiwa berbentuk pedang dari maksud pedang tanpa batas sangat kokoh dan tahan lama. Jika Zuawan bertarung dengannya, dia yakin dia akan mampu mengalahkan Zuawan dengan sangat cepat. Namun, jika Zuawan mengurung diri seperti kura-kura dan menolak keluar, tidak ada yang bisa dia lakukan. Namun kulit Zuawan memang cukup tebal. Dia tidak merasa ada yang salah dengan bersembunyi di dalam aura pedang tanpa batas. Sebaliknya, dia berpura-pura sok sambil melirik ke arah Heihua dan berkata dengan nada provokatif, Jadi bagaimana kalau aku pengecut? Jika kamu memiliki kemampuan, datang dan pukul aku. Hancurkan pertahanan aura pedang tanpa batas ini. Menghadapi provokasi Zuawan yang tidak tahu malu, wajah Heihua berkedut. Ini adalah pertama kalinya dia bertemu lawan yang tidak tahu malu. Bahkan Ouyang Yuntu dan Kiyuchou, yang sedang menonton, mau tidak mau saling memandang. Ekspresi aneh muncul di wajah mereka. Jelas sekali bahwa tindakan Zuawan yang tidak tahu malu telah mengejutkan mereka. Huff, jangan lupa bahwa ini adalah battle royale. Karena kamu tidak ingin keluar, tentu saja aku punya cara untuk memaksamu keluar. Sebuah cibiran tiba-tiba muncul di wajah Heihua. Dia dengan ringan menginjak tanah dan langsung melesat ke samping. Kelima jari tangan kanannya menegang dan tombak di tangannya sudah siap dilepaskan seperti pegas yang kencang. Tidak baik, Heihua ini ingin bergabung dengan Liutan untuk menyerang Hansuan. Ouyang Yuntu terkejut. Melihat Heihua tiba-tiba berubah arah, ekspresinya berubah drastis. Seperti yang dikatakan Ouyang Yuntu, arah yang dituju Heihua adalah Ouyang Hansuan, yang bertarung sengit dengan Liutan. Pada saat ini, Ouyang Hansuan berada di atas angin dan praktis menekan Liutan. Kemungkinan besar Ouyang Hansuan akan menang dalam waktu kurang dari 10 ronde. Suara mendesing. Merasakan angin di belakangnya, Ouyang Hansuan segera menjadi waspada. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak melirik ke belakang. Dia melihat Heihua, yang dipenuhi dengan niat membunuh, bergegas ke arahnya dengan tombak besar. Berengsek. Ouyang Hansuan mengutup dengan suara rendah. Tangan kanannya menepuk tas Kiankun dan mengeluarkan perisai bundar berwarna hijau, Soul Tracer. Yuan Power tiba-tiba mengalir masuk dan perisai bundar hijau membengkak. Itu berubah menjadi perisai setinggi lima kaki dan diblokir di depannya. Bisakah harta karun jiwa kelas menengah memblokir Kiankun, Halbertku? Heihua mencibir. Tangan kanannya menegang dan kelima jarinya tiba-tiba berputar. Tombak di tangannya segera mulai berputar dengan kecepatan yang menakutkan. Jejak suara yang menusuk telinga berasal dari gesekan di udara. Segera setelah itu, tombak itu langsung terlempar dari tangan Heihua. Gaya spiral gelombang tajam. Tombak di udara sepertinya telah berubah menjadi angin puyuh yang dahsyat saat membelah udara. Dalam sekejap, ia menghantam perisai bundar hijau dengan keras. Retakan. Suara jernih dan merdu sangat memekakkan telinga di platform yang sunyi. Setelah itu, perisai bundar berwarna hijau yang tampaknya tidak bisa dihancurkan itu benar-benar ditembus oleh tombak seperti angin kencang, berubah menjadi pecahan yang tak terhitung jumlahnya. Seperti pisau panas yang menembus mentega, tombak itu menyapu ke arah Ouyang Hansuan. Berengsek. Blokir untukku. Wajah Ouyang Hansuan tiba-tiba berubah. Dia tidak punya pilihan selain mendorong telapak tangannya ke depan. Telapak tangannya ditutupi lapisan sarung tangan kasa tipis. Itu adalah harta karun jiwa bermutu tinggi yang cukup kuat. Gemuruh. Di bawah dorongan Heavenly Halbert, gelombang udara yang tak terhitung jumlahnya bertabrakan langsung dengan telapak tangan Ouyang Hansuan. Ouyang Hansuan mengerang teredam saat dia mundur beberapa langkah, nyaris tidak mampu menahan dampak dari Heavenly Halbert. Ouyang Hansuan, hari ini akhirnya tiba untukmu. Pergi ke neraka. Raungan keras tiba-tiba terdengar. Liutan, yang semula ditekan oleh Ouyang Hansuan, tiba-tiba muncul di belakang Ouyang Hansuan. Dia melambaikan kipas bulu di tangannya dan gelombang angin yang tak berujung berubah menjadi telapak tangan raksasa yang menghantam tubuh Ouyang Hansuan dengan keras. Ouyang Hansuan telah menghabiskan seluruh kekuatannya untuk memblokir serangan Hei Hua. Sekarang, dia tidak mampu memblokir serangan Liutan. Dia hanya bisa menyaksikan gelombang angin menghantam tubuhnya. Bagaimanapun, dia hanyalah ahli rilem kaisar tertinggi setengah langkah. Sekarang setelah dua ahli yang tidak lebih lemah darinya telah bergabung, dia tidak mampu memblokir mereka. Celepuk. 309. Kerugian. Bang. Suara benda berat yang jatuh ke tanah tiba-tiba terdengar di sekitarnya. Seluruh tubuh Ouyang Hansuan terhempas ke tanah belasan meter jauhnya, menciptakan lubang yang dalam. Sosok Ouyang Hansuan terbaring di lubang yang dalam, auranya putus asa. Pergantian peristiwa yang tiba-tiba ini menyebabkan Ouyang Yun Tu dan yang lainnya menjadi linglung. Apapun yang terjadi, mereka tidak pernah menyangka bahwa Ouyang Hansuan, yang selama ini mereka anggap tinggi, akan dikalahkan. Kakak Hansuan. Ouyang Ruoli, yang awalnya bertarung bersama Liu Ying, juga memperhatikan Ouyang Hansuan, yang dikirim terbang oleh Hei Hua dan Liu Tan. Wajah cantiknya langsung berubah dan sosoknya membeku saat ini. Kamu sebenarnya berani linglung saat bertempur. Menurutku kamu tidak ingin hidup lagi. Melihat Ouyang Ruoli menjadi linglung karena Ouyang Hansuan, mata indah Liu Ying menyipit. Tangannya yang seperti batu giok mengayun dengan kuat, dan cambuk merah menyala di tangannya berubah menjadi ular piton api besar. Dengan kecepatan yang mampu menembus udara, serangannya dengan keras mengarah ke pinggang Ouyang Ruoli. Merasakan angin yang mendekat dengan cepat, Ouyang Ruoli langsung tersadar. Namun, cambuk merah menyala itu sudah dalam jangkauannya. Menggigit bibir bawahnya, tangannya yang seperti batu giok, yang memegang pedang panjang, bergerak maju dalam upaya untuk memblokir cambuk api yang melonjak ke arahnya. Ledakan Bayangan cambuk, yang seperti ular piton api, tiba-tiba datang dan menghantam pedang panjang itu dengan keras. Saat percikan api beterbangan, kekuatan besar menyebabkan tubuh halus Ouyang Ruoli tanpa sadar mundur selusin langkah. Suster Ruoli, hati-hati di belakang Anda. Saat Ouyang Ruoli hendak mengangkat pedangnya untuk bertarung dengan Liu Ying lagi, suara Ouyang Liu Sui tiba-tiba terdengar, menyebabkan kewaspadaan Ouyang Ruoli meningkat. Suara mendesing. Suara udara terkoyak tiba-tiba terdengar dari belakang. Ouyang Ruoli tiba-tiba berbalik, hanya untuk melihat Liu Tan, yang tanpa sadar muncul di belakangnya dengan senyum sinis di wajahnya. Hanya berada di puncak panggung Raja Surgawi. Kamu juga bisa tersingkir bersama dengan Ouyang Hansuan. Liu Tan tertawa terbahak-bahak saat kipas di tangan kanannya terbanting. Bada yang tak terhitung jumlahnya berukuran beberapa kaki tiba-tiba menyapu dari kipas angin dan menyapu ke arah Ouyang Ruoli. Tidak baik, kita harus segera menghindarinya. Wajah Ouyang Ruoli berubah. Dia bisa merasakan kekuatan serangan Liu Tan. Dengan kekuatannya saat ini, tidak mungkin dia bisa menahannya. Oleh karena itu, dia mengambil langkah maju, berniat menghindari badai yang tak terhitung jumlahnya yang melanda dirinya. Suara mendesing. Namun, saat Ouyang Ruoli hendak menghindar, Liu Ying, yang berada di dekatnya, tersenyum dingin. Cambuk merah menyala di tangannya yang seperti batu giok telah mengumpulkan kekuatan dan siap dilepaskan. Tiba-tiba ia menyapu pada sudut yang sulit dan langsung mengikat Ouyang Ruoli, yang hendak melarikan diri. Ouyang Ruoli, tidak mudah untuk mengelak. Wajah cantik Liu Ying dipenuhi rasa puas diri saat dia menatap acuh-ta'acuh pada Liu Ying, yang wajahnya dipenuhi kepanikan. Ledakan. Setelah penundaan yang disebabkan oleh cambuk Liu Ying, badai yang tak terhitung jumlahnya tiba-tiba mengguyur tubuh Ouyang Ruoli. Wajah cantik Ouyang Ruoli menjadi pucat pasi saat dia tanpa sadar memuntahkan setegup darah. Tubuh halusnya seperti perahu kecil yang terbalik di tengah lautan saat dia terbang. Ouyang Yuntu tiba-tiba mengambil satu langkah ke depan dan menangkap Ouyang Ruoli yang sedang terbang kembali sambil memuntahkan darah. Melihat ke arah Ouyang Ruoli yang pucat pasi dan putus asa dalam pelukannya, wajah Ouyang Yuntu menjadi semakin jelek. Saat ini, Ouyang Hansuan juga dibantu oleh Ouyang Liu Sui. Berjalan ke sisi Ouyang Yuntu, wajahnya yang pucat dipenuhi rasa bersalah saat dia menundukkan kepalanya dalam diam. Pertempuran itu terjadi dalam sekejap mata. Dalam sekejap, Ouyang Hansuan dan Ouyang Ruoli dieliminasi oleh beberapa orang dari kota pemukiman. Satu-satunya yang tersisa adalah Zwa Wen, yang bersembunyi di aura pedang tanpa batas. Dentang. Harta karun spiritual berbentuk pedang di sekitarnya tiba-tiba menyusut, memperlihatkan sosok Zwa Wen. Saat ini, alis Zwa Wen sedikit berkerut. Dia tidak menyangka Hei Hua akan meninggalkannya dan bergabung dengan Liu Tan untuk menyerang Ouyang Hansuan. Semuanya terjadi terlalu cepat. Bahkan Zwa Wen tidak punya waktu untuk bereaksi. Hilang, hilang. Ini semua salah Zwa Wen. Jika dia tidak bersembunyi seperti kura-kura, Hei Hua tidak akan meninggalkannya dan bergabung dengan Liu Tan untuk menyerang kakak Hansuan. Saya tahu bahwa dengan dia di sini, kami pasti akan kalah dalam pertempuran untuk sembilan kelompok asal kerajaan ekstrim. Ouyang Liu Sui sepertinya telah kehilangan jiwanya. Namun, melihat punggung Zwa Wen, wajahnya dipenuhi amarah. Ouyang Hansuan berkata dengan nada yang agak sedih, masalah ini tidak dapat disalahkan pada saudara Zwa Wen. Itu karena peserta dari kota pemukiman terlalu kuat. Tidak ada yang menyangka bahwa mereka akan memiliki dua ahli alam kaisar tertinggi. Sudah cukup bagus bahwa saudara Zwa Wen dapat menunda Hei Hua. Jika kami menghadapi mereka secara langsung, kami hanya akan kalah lebih cepat. Saat itu, kami masih belum bisa menang. Hansuan benar. Biarpun kami mengirimu kali ini, apa menurutmu kamu bisa menahan serangan Hei Hua? Pada akhirnya, kami tetap kalah. Ouyang Yuntu dengan lembut meletakkan Ouyang Ruoli yang terluka dan menghela nafas. Ketika Ouyang Liu Sui mendengar ini, wajah cantiknya masih dipenuhi kengganan. Namun, Ouyang Yuntu dan Ouyang Hansuan benar. Bahkan jika dia naik, dia tidak akan bisa mengubah hasilnya. Faktanya, kinerja bahkan lebih buruk daripada kinerja Zwa Wen. Jangan bilang padaku bahwa kita hanya akan memberikan sembilan kolam asal kerajaan ekstrim ke kota pemukiman. Ouyang Liu Sui masih tidak bisa menerima hasil dari kekalahan ini dan bergumam dengan enggan. Di satu sisi, Ouyang Yuntu, Kiyu Chou, dan yang lainnya tidak bisa menahan senyum pahit. Kali ini, kekuatan utama, Ouyang Hansuan dan Ouyang Ruoli, keduanya tersingkir. Di sisi lain, ketiganya dari kota pemukiman aman dan sehat. Saat ini, satu-satunya orang dari Broken Rock City yang belum tersingkir adalah Zwa Wen. Tidak perlu mengetahui bahwa Broken Rock City mereka akan kalah pada babak ini. Belum lagi kekuatan Zwa Wen adalah yang paling lemah di antara ketiganya. Bahkan jika yang terkuat, Ouyang Hansuan, menghadapi Liu Tan, Hei Hua, dan Liu Ying sendirian, hasilnya pasti mereka akan kalah. Haha, tuan kota Ouyang, tidak perlu melanjutkan battle royale, kan? Kota Broken Rock Anda telah melenyapkan dua orang. Bahkan yang terkuat, Ouyang Hansuan, telah tersingkir. Saya khawatir pertempuran tidak perlu dilanjutkan, bukan. Liu Fan tiba-tiba tertawa terbahak-bahak. Dia melirik ke arah Ouyang Yuntu dan yang lainnya dan berkata dengan nada mengejek. Ketika kata-kata Liu Fan keluar, orang-orang dari kota pemukiman di belakangnya juga tertawa terbahak-bahak. Bahkan ada beberapa orang yang berbicara tanpa pikir panjang dan mengucapkan kata-kata yang sangat tidak menyenangkan. Jelas sekali bahwa mereka telah menerima instruksi Liu Fan. Mendengar ejekan akal dari Liu Fan dan yang lainnya, ekspresi Ouyang Yuntu dan yang lainnya menjadi sangat jelek. Meskipun mereka tahu bahwa Liu Fan dan yang lainnya melakukan ini dengan sengaja, hati mereka masih dipenuhi amarah yang besar. Ouyang lebih baik mengakui kekalahan. Dengan kekuatan Zhuawan, bahkan Hei Hua bukanlah tandingannya, apalagi Liu Tan dan Liu Ying bekerja sama. Kiyu Chou tiba-tiba menepuk bahu Ouyang Yuntu dan berkata dengan agak tidak berdaya. Ouyang Yuntu menghela nafas ringan. Dia tahu bahwa Kiyu Chou benar, tapi hatinya masih sangat enggan. Lagi pula, hanya ada satu tahun lagi sampai pertempuran menara energi asal. Jika mereka memiliki sembilan sumber kaisar ekstrim, dengan bakat Ouyang Hansuan, dia pasti akan mampu mencapai alam kaisar tertinggi dalam waktu satu tahun. Adapun Ouyang Ruoli, dia akan mampu menerobos ke alam kaisar tertinggi. Tanpa kolam asal sembilan kaisar ekstrim, akan sangat sulit untuk menerobos dari alam kaisar tertinggi ke alam kaisar tertinggi dalam waktu satu tahun. Tunggu. Tepat ketika Ouyang Yuntu hendak mengumumkan kekalahannya, sebuah suara yang jelas dan merdu tiba-tiba terdengar. Kemudian, tatapan semua orang menyatu dan melihat seorang pemuda dikelilingi oleh pedang panjang yang tak terhitung jumlahnya menatap lurus ke arah Ouyang Yuntu dengan ekspresi tenang. Tuan Kota Ouyang, kita belum kalah dalam pertempuran ini, bukan. Bukankah battle royal ini seharusnya berakhir hanya ketika satu pihak tersingkir. Saya belum tersingkir, jadi bagaimana kami bisa dianggap kalah dalam pertempuran ini? Ekspresi Zuawan sangat tenang saat dia berbicara dengan acuh tak acuh. Begitu kata-kata ini diucapkan, suasana pemandangan tiba-tiba menjadi agak aneh. Semua orang menatap kosong pada pemuda yang tenang ini ketika pemikiran yang sama muncul di benak mereka. Pasti ada yang salah dengan otak orang ini. Hanya dengan kekuatan Raja Bumi dan energi mental ilusinya, bagaimana dia bisa bertarung melawan tiga lawan sendirian? Apa yang sedang dilakukan orang ini sekarang? Dia tidak cukup kuat. Apakah dia benar-benar ingin mengadili kematian? Bahkan kakak Hansuan tidak bisa melawan tiga lawan sendirian. Mungkinkah orang ini benar-benar melakukannya? Ouyang Liu Suui mengatupkan giginya yang seperti mutiara dan tidak bisa menahan diri untuk tidak berbicara dengan marah. Dalam hatinya, dia sangat kecewa dengan Zuawan. Bahkan Ouyang Yuntu dan Kiyu Chou mengerutkan alis mereka ketika mendengar ini. Mereka juga tidak mengira Zuawan memiliki kekuatan untuk melawan tiga lawan sendirian. Bagaimanapun, Liu Tan dan Hei Hua sama-sama merupakan ahli alam kaisar tertinggi setengah langkah. Selain itu, Hei Hua bahkan lebih kuat dari Liu Tan dan sangat dekat dengan alam kaisar tertinggi. Sudut mulut Liu Fan menunjukkan sedikit senyuman mengejek. Dia mencibir dan berkata, sepertinya otak juara upacara arcana ini tidak bekerja dengan baik. Karena orang ini tidak mau menyerah, maka saya tidak punya alasan untuk menghentikannya. Biarkan battle royale berlanjut. Ketika Ouyang Yuntu dan Kiyu Chou mendengar ini, ekspresi mereka sedikit berubah. Saat mereka hendak berbicara untuk menghentikannya, Zuawan tiba-tiba berbalik dan berkata, Tuan Kota Ouyang, Senior Kiyu, jangan terlalu khawatir. Karena saya berani melanjutkan battle royale, itu berarti saya masih memiliki kemampuan untuk melindungi diriku sendiri. Biarkan aku melanjutkan battle royale. Zuawan tidak mau melepaskan sesuatu seperti kolam asal sembilan kaisar ekstrim yang dapat meningkatkan kekuatan seseorang secara signifikan. Meskipun dia tidak mau mengungkapkan kartu asnya, dia sudah mencapai titik di mana dia tidak punya pilihan lain. Kiyu Chou menatap Zuawan dalam-dalam dan menghela nafas, Baiklah, tetapi jika kamu benar-benar tidak bisa, sebaiknya kamu mengaku kalah. Semuanya lebih penting daripada hidup Anda. Sejak Kiyu Chou berkata demikian, Ouyang Yuntu tidak mengatakan apapun lagi. Matanya dipenuhi ketidakberdayaan dan kekhawatiran. Jelas, dia tidak memiliki kepercayaan sedikitpun dalam pertempuran untuk kolam asal sembilan kaisar ekstrim ini. Kamu benar-benar tidak tahu betapa besarnya langit dan bumi. Anda ingin bertarung melawan tiga orang dengan sedikit kekuatan Anda. Anda pasti sedang bermimpi. Liu Ying mengayunkan cambuk merah menyala di tangannya dan tanpa basa-basi mengejek Zuawan. Wajah cantiknya dipenuhi dengan rasa jijik. Deng-deng-deng. Zuawan tidak menjawab dan hanya menatap Liu Ying dengan dingin. Dia berjalan menuju Liu Ying selangkah demi selangkah. Tatapannya seperti sedang melihat orang mati. Bocah tercelah. Mati. Tiga ratus sepuluh. Tubuh fisik yang kuat. Menatap cambuk merah menyala yang menerkam ke arahnya, mata Zuawan bersinar dengan kilatan dingin. Dia menginjak tanah, dan kilat tak berujung segera meledak dari bawah kakinya. Pada saat yang sama, sepasang sayap ular petir berukuran sepuluh kaki tiba-tiba memanjang dari punggungnya, dan Zuawan berubah menjadi kilatan petir dan menghilang di depan mata Liu Ying. Apa? Kecepatan secepat itu? Wajah cantik Liu Ying berubah. Dia tidak menyangka kecepatan Zuawan tiba-tiba menjadi begitu cepat. Jagoan. Hembusan angin langsung bertiup dari belakang Liu Ying. Matanya yang indah bersinar ketika dia melihat Zuawan, yang terbungkus petir, muncul di belakang sosok halusnya. Pantas saja kamu berani bertarung satu lawan tiga. Jadi ada teknik rahasia semacam ini untuk meningkatkan kecepatanmu. Namun, apa gunanya cepat saja? Kamu yang kurang kuat tetap akan kalah. Peningkatan kecepatan Zuawan yang tiba-tiba secara alami menyebabkan Liu Ying memperhatikan sayap ular petir di punggung Zuawan. Dia secara tidak sadar memperlakukannya sebagai teknik rahasia. Namun, Zuawan hanya berada di panggung Raja Bumi tingkat lanjut, jadi Liu Ying tidak menaruh perhatian padanya. Sambil menyeringai, kekuatan Yuan di tangan kirinya meledak, dan langsung menyambut kedatangan Zuawan. Kilatan dingin di mata Zuawan semakin intens ketika dia melihat Liu Ying, yang ingin bertemu langsung dengannya, menuju ke arahnya. Lima jari tangan kanannya terkepal erat saat dia langsung meninju. Begitu dia meninju, seluruh lengannya berubah menjadi warna hijau giyok yang sangat berkilau. Teknik tempering tubuh batu giyok, tingkat kelima. Ledakan. Suara keras yang terdengar seperti bom yang tak terhitung jumlahnya tiba-tiba terdengar. Segera setelah itu, gelombang udara yang tak terhitung jumlahnya menyapu mereka berdua. Cibiran di wajah cantik Liu Ying tiba-tiba membeku. Segera, itu digantikan oleh ekspresi ngeri. Ini karena dia merasakan kekuatan yang sangat besar disalurkan dari tangan kirinya. Seolah-olah tangan kirinya telah membentur batu yang kokoh, dan tidak mampu menggerakkannya sedikitpun. Bagaimana ini mungkin? Bagaimana kekuatan orang ini bisa begitu kuat? Liu Ying berteriak ketakutan, setelah itu, suara patah tulang tiba-tiba keluar, dan rasa sakit yang hebat segera menyebar ke otaknya, hanya untuk melihat bahwa tangan kirinya benar-benar patah oleh kekuatan ini. Segera setelah itu, dia melihat pemuda dengan sepasang sayap petir yang mempesona di punggungnya. Wajahnya dipenuhi rasa dingin yang menyeramkan, sementara sudut mulutnya menunjukkan senyuman dingin. Sekali lagi, dia mengayunkan tinjunya dan memukul perutnya dengan keras. Kekuatan yang kuat segera menyebabkan pikirannya menjadi kosong. Kemudian, tubuhnya terlempar dengan kekuatan yang kuat, terbang menuju Liu Fan. Ying memuntahkan setegup darah, dan wajah cantiknya sangat pucat. Bang! Suara benda berat yang jatuh ke tanah perlahan terdengar agak terdam. Segera setelah itu, semua orang melihat tubuh langsing Liu Ying dengan tidak percaya. Dia seperti layang-layang dengan tali putus saat dia terbang dan jatuh ke tanah. Adegan itu tiba-tiba menjadi agak sunyi. Semua orang tercengang. Meskipun kekuatan Liu Ying adalah yang terlemah di kota Anding, dia masih berada di puncak panggung Raja Surgawi. Sekarang dia bertarung satu lawan satu dengan Zhuawan, dia benar-benar dikalahkan dalam satu gerakan. Hei Hua dan Liu Tan, yang awalnya berencana menonton pertunjukan bagus dari samping, juga tercengang. Mereka juga tidak menyangka bahwa Liu Ying dan Zhuawan akan dikalahkan oleh Liu Ying, yang berada di puncak tahap Raja Surgawi. Selanjutnya, Zhuawan menggunakan pertarungan jarak dekat. Seorang master arcana bermartabat yang menggunakan pertarungan jarak dekat benar-benar mengalahkan Liu Ying, yang berada di puncak panggung Raja Surgawi, dalam satu gerakan. Hal ini menyebabkan mereka berdua tidak dapat membungkus kepala mereka di sekitarnya. Bukankah orang ini hanya berada di panggung Raja Bumi tingkat lanjut dalam dao bela diri? Mengapa pertarungan jarak dekatnya begitu kuat? Liu Tan bergumam tak percaya. Hei Hua, yang berada di samping Liu Tan, jauh lebih tenang. Matanya menyipit saat dia menatap tilau zamrut di lengan Zhuawan, dan berkata dengan acuh tak acuh, tubuh fisik Zhuawan ini sangat kuat. Saya khawatir dia telah mengembangkan teknik pemurnian tubuh yang kuat. Orang ini menyembunyikan kekuatannya sangat dalam. Jika tidak tersingkir, orang ini mungkin tidak akan mengungkapkan gerakan ini jika bukan karena Ouyang Hansuan dan Ouyang Ruoli yang tersingkir. Ketika Liu Tan mendengar ini, matanya menyipit saat dia menatap pemuda yang berdiri di tempat aslinya dengan ketakutan. Untuk dapat mengalahkan Liu Ying dengan mengandalkan kekuatan tubuh fisiknya, kekuatan Zhuawan ini mungkin tidak lebih lemah dari ahli rilem kaisar tertinggi setengah langkah biasa. Ouyang Yuntu yang semula kecewa juga menatap kosong ke arah Zhuawan yang dengan gagah berani mengalahkan Liu Ying. Kemudian, dia memperhatikan tilau zamrut di lengan Zhuawan dan berkata, ini adalah teknik penyempurnaan tubuh batu giok keluarga Zhao. Dan itu sudah mencapai tingkat kelima dari tilau zamrut. Bagaimana Zhuawan ini mendapatkan teknik penyempurnaan tubuh seperti itu? Orang tua ini memperoleh teknik pemurnian tubuh batu giok dari bajingan tua Zhao Kintian. Pada saat itu, anak itu membutuhkan teknik pemurnian tubuh, jadi dia memberikan teknik pemurnian tubuh batu giok kepada anak itu, Zhuawan. Namun, yang mengejutkan orang tua ini adalah bahwa anak ini benar-benar berhasil mengolah teknik pemurnian tubuh batu giok ke tingkat kelima. Mata Qiuchou menyipit saat dia berkata dengan terkejut. Teknik pemurnian tubuh batu giok awalnya membutuhkan pil kaisar yuan dalam jumlah besar untuk diolah. Jika seseorang ingin berkultivasi ke tingkat kelima, tidak mungkin tanpa setidaknya seratus ribu pil kaisar yuan. Anak itu, Zhuawan, sebenarnya punya begitu banyak pil kaisar yuan. Ini sungguh mengejutkan orang tua ini. Ouyang Yuntu berkata sambil menatap Zhuawan, yang tidak jauh darinya. Ayo terus menonton. Anak itu, Zhuawan, tampaknya sangat percaya diri. Saya khawatir dia punya cara untuk menghadapi battle royal ini. Qiuchou mengangguk. Dia juga menatap Zhuowen dengan penuh harap. Dia ingin melihat dari mana datangnya kepercayaan diri Zhuowen dalam menghadapi tiga lawan. Namun, Ouyang Yuntu masih menggelengkan kepalanya. Meskipun dia agak terkejut bahwa Zhuowen mampu mengolah teknik pemurnian tubuh batu giyok, ke tingkat kelima, tingkat budidaya Zhuowen terlalu rendah. Di sisi lain, Liu Tan dan Heihua sama-sama berada di alam kaisar tertinggi setengah langkah. Jika mereka bergabung, mereka bahkan bisa bertarung melawan ahli rilem kaisar tertinggi. Namun, level Zhuowen masih belum mencukupi. Pada saat ini, ekspresi Liu Fan agak jelek saat dia melihat Liu Ying, yang sedang dibantu oleh bawahannya. Liu Fan dengan dingin berkata, Liu Tan, Heihua, jangan menahan diri lagi. Bergabunglah dan singkirkan anak ini. Iya. Keduanya menjawab serempak sambil menatap lurus ke arah Zhuowen. Liu Tan mencibir dan berkata, sangat jarang bagi seorang Master Arcana untuk mampu mengolah tubuh fisiknya hingga tingkat seperti itu. Namun, Anda akan segera pergi. Kolam sembilan kaisar Yuan ekstrim ini milik kota anding kami. Heihua, lakukanlah. Saat dia berbicara, Liu Tan dengan keras menginjak tanah dan langsung berlari ke depan. Pada saat yang sama, dia melambaikan kipas bulu biru di tangannya dan cahaya dingin yang tak terhitung jumlahnya menyala. Bulu pada kipas bulu itu seperti tetesan air hujan saat terbang menuju Zhuowen. Melihat Liu Tan langsung bergerak, sudut mulut Heihua melengkung. Tak mau kalah, dia pun bergegas menuju Zhuowen. Tangan kanannya menegang saat tombak besar itu merobek udara dan menusuk ke arah Zhuowen. Zhuowen, aku bilang aku punya cara untuk mengeluarkanmu. Oleh karena itu, kamu harus dengan patuh menerima kematianmu sekarang. Melihat mereka berdua bergabung untuk menyerangnya, ekspresi muram muncul di wajah Zhuowen. Sayap ular petir di punggungnya tiba-tiba mengepak dan seluruh tubuhnya langsung berubah menjadi sambaran petir saat dia menghilang dari tempatnya. Saat Zhuowen menghilang, bulu biru seperti hujan membombardir tanah tempat Zhuowen baru saja berdiri. Menciptakan lubang besar di tanah. Menurutmu kemana kamu akan pergi? Heihua meraung. Dengan jentikan tangan kanannya, tombak di tangannya terlempar ke samping, langsung mengenai tubuh Zhuowen di udara. Niat pedang tanpa batas, blokir. Dengan mendengus dingin, pikiran Zhuowen bergerak dan maksud pedang tanpa batas yang mengelilingi tubuhnya langsung berubah menjadi dinding pedang yang menghalangi di depannya. Gemuruh. Tombak yang kuat menghantam dinding pedang dan langsung menyebabkan Zhuowen mundur selusin langkah. Ekspresi muram di wajahnya menjadi lebih intens. Kombinasi dua ahli rilem kaisar setengah langkah tertinggi memang luar biasa. Heihua jauh lebih kuat dari liutan. Aku harus menyingkirkan liutan dulu. Sosok Zhuowen tidak berhenti saat dia terus memikirkan tindakan balasan. Mengandalkan sayap ular petir di punggungnya, sosoknya seolah menjelma menjadi sambaran petir di seluruh arena. Banyak bayangan buram yang terus-menerus muncul di udara. Bahkan Heihua dan liutan kesulitan menangkapnya. Teknik rahasia apa yang ada di sayap petir di punggungnya? Bagaimana mereka bisa begitu cepat? Berengsek. Melihat Zhuowen berubah menjadi kabur di sekelilingnya, ekspresi liutan menjadi sangat jelek saat dia diam-diam mengutuk. Jangan khawatir. Bagaimanapun, ini adalah pertarungan. Zhuowen tidak mungkin terus mengelak, bukan. Dia akhirnya akan menyerang. Momen dia menyerang akan menjadi peluang kami. Salah satu dari kita hanya perlu menahannya dan langsung mengalahkannya serta melenyapkannya. Heihua sangat tenang dari awal hingga akhir. Ya, hanya itulah yang bisa kami lakukan. Liutan sedikit mengangguk sambil dengan waspada melihat sekeliling. Dia datang. Tidak lama kemudian, mata Heihua tiba-tiba bersinar terang. Kemudian, dia mengangkat tombaknya dan langsung menusukkannya ke udara. Dentang. Suara tajam tiba-tiba terdengar. Dinding pedang tiba-tiba muncul di depan tombak kuno. Setelah itu, dinding pedang langsung hancur menjadi harta spiritual berbentuk pedang yang memancarkan cahaya dingin. Dengan sembilan harta spiritual tingkat tinggi sebagai intinya, semuanya mendarat di sekitar Heihua, membentuk penjara pedang yang tidak bisa ditembus. Oh, Anda ingin menggunakan Arrayuan kelas 4 ini untuk menjebak saya dan kemudian berurusan dengan Liutan. Zhuowen ini adalah perencana yang baik. Namun, Arrayuan kelas 4 ini jelas belum mengeluarkan kekuatan penuhnya. Akan sangat sulit menjebakku. Gaya gempa langit, merusak. Sambil tertawa dingin, Heihua memegang Heavenly Halbert di tangannya. Sikunya terjepit di ujung tombak dan kaki kanannya, dengan kaki kiri sebagai pusatnya, tiba-tiba berbalik. Heavenly Halbert yang besar dipegang oleh tangan kanannya dan terlempar dengan keras. Udara di sekitarnya langsung berubah menjadi badai dahsyat. Setelah itu, ia dengan keras menyapu formasi pedang di sekitarnya. Berdengung. Badai dahsyat tersebut sebenarnya secara langsung menghancurkan penjara yang dibentuk oleh aura pedang tanpa batas. Pedang panjang itu seperti perahu layar yang kehilangan landmarknya di laut saat tersebar. Setelah menghancurkan aura pedang tanpa batas, Heihua segera melihat bahwa Zhuowen sebenarnya sedang menyerang langsung ke arah Liutan. Tangan kanan Zhuowen memegang tombak hitam panjang yang panjangnya beberapa kaki. Mencoba melawan Liutan secara langsung. Ini adalah metode yang bodoh. Heihua mencibir sambil bergumam. Seperti yang dikatakan Heihua, tombak tulang naga iblis bulan di tangan Zhuowen tiba-tiba bertabrakan dengan kipas bulu Liutan. Seperti yang diharapkan, tombak tulang naga Monfin diledakan, sedangkan Zhuowen sudah tidak bersenjata. Anak nakal, bahkan senjatamu terlempar olehku. Anda pasti akan kalah. Liutan tertawa puas. Tangannya tidak lambat saat dia melambaikan kipas bulunya dan langsung membantingnya ke dada Zhuowen. Ledakan. Telapak tangan Liutan langsung mendarat di dada Zhuowen. Dengan suara robekan, pakaian Zhuowen langsung terkoyak oleh kekuatan yang kuat. Memperlihatkan tubuh bagian atas berototnya. Suara benturan logam tiba-tiba terdengar. Liutan tertegun sejenak sebelum dia secara mengejutkan menemukan bahwa tubuh Zhuowen tanpa sadar ditutupi dengan kilau kaca. Ketika telapak tangannya mendarat di tubuh Zhuowen, seolah-olah dia telah menabrak baja keras. Teknik tempering tubuh batu giyok level 6. Zhuowen, bocah ini, sebenarnya berhasil mengembangkan level 6. Bocah ini, Ouyang Yuntu, yang sedang menonton dari kejauhan, tiba-tiba melebarkan matanya dan tanpa sadar berteriak. Terima kasih telah menonton!